Hai sudah muncul Mas Hafif tampilannya oke siap baik rekan-rekan terima kasih selamat siang salam sejahtera untuk kita semuanya jadi di hari ini saya ingin sharing sedikit ya pengetahuan terkait dengan dasar-dasar penerapan K3 di sektor pertambangan kalau kita bicara K3 ini banyak sekali ya regulasinya tetap satu undang-undang nomor 1170 tapi implementasi di setiap sektor itu seringkali berbeda secara standarnya sama hanya akan menyesuaikan dari sektornya yang mana mungkin suaranya agak digedein lagi Pak Nurfala terdengar kecil Hai bagaimana sekarang Pak Den Oke oke bisa siap terima kasih jadi saya lanjutkan sebagai pendahuluan kalau kita bicara pertambangan rasanya semua hal yang yang di dalam kehidupan kita itu akan korelasi dengan pertambangannya sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari kita ada ada peralatan makan sendok garpu pisau bahkan perhiasan jam tangan handphone dan lain sebagainya itu semuanya berasal dari bahan galian tambang maka dari itu pertambangan menjadi sebuah salah satu sektor yang menjadi sangat dan memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian nasional gitu ya ini juga secara fiskal monitor ataupun sektor real pertambangan sendiri itu memiliki karakter yang berbeda ya dimana salah satu karakteristiknya dia padat modal dalam suatu areal pertambangan misalnya dengan luas areal 20 hektare gitu ya itu membutuhkan modal yang sangat besar sekali padat modal dan juga padat teknologi banyak sekali peralatan pertambangan yang itu tidak diproduksi di dalam negeri kita rata-rata peralatan tambang ya diproduksi dari Aussie kemudian dari Europe dan baru-baru ini juga banyak yang dari China nah jadi padat teknologi karena barangnya dari luar modalnya cukup tinggi gitu ya dan ini secara tidak langsung juga berimbas berdampak pada resiko ya resikonya juga cukup besar juga seperti itu jadi resikonya cukup besar bahkan mungkin teman-teman Bapak Ibu pernah mendengar atau membaca di TV ya di di koran ada berita bahwa terjadi kecelakaan di pusat tambang X seperti itu ya kan itu resikonya cukup tinggi di pertambangan nah bagaimana supaya bisnis atau perusahaan atau sektor yang cukup memiliki nilai penting nilai yang signifikan tapi juga tidak menimbulkan kerugian dalam hal ini ya kerugian secara material ataupun pada manusianya ya bila mana terjadi kecelakaan nah dasar hukumnya secara penerapan K3 ini kalau di pertambangan mulai dari undang-undang peraturan pemerintah permen kemen ya ini sudah sangat jelas kalau dari berkaitan dengan K3 itu ada undang-undang nomor 1 1970 ya ada undang-undang pemerintah nomor 3 tahun 2020 ini tentang pertambangan kemudian ada raturan pemerintah ya termasuk di sini ada PP50 tahun 2012 tentang penerapan pelaksanaan SMK3 cuma ada yang berbeda sedikit karena di dalam pasal di PP50 itu sektor terkait itu bisa membuat diizinkan untuk menciptakan menyusun sistem manajemen pertambangan tersendiri makanya kalau di pertambangan ada istilahnya SMKP sistem manajemen keselamatan pertambangan hati-hati ya rekan-rekan karena istilah SMKP ini juga sedikit mirip dengan sistem manajemen keselamatan per kereta apian jadi ada SMKP pertambangan ada SMKP per kereta apian nah SMKP sendiri itu itu berawal dari adanya permen SDM 26 tahun 2014 sorry permen 38 permen SDM 38 kemudian itu sudah diperbarui diganti menjadi permen SDM 26 tahun 2018 kemudian juga sebelumnya regulasinya itu mengacu kepada kemen 55K tahun 1995 dan akhirnya diganti menjadi kemen SDM 1827 dan juknisnya petunjuk teknis bagaimana menarapkan SMKP itu ada di Kep Dirjen 185 tahun 2019 nah dasar-dasar K3 yang kurang lebih juknis 185 eh bagaimana suara saya masih cukup jelas atau ada kurang volume ah salah sepertinya Mungkin boleh di lebih dikeraskan dikit aja coba saya besarkan volume di sepertinya suaranya langsung dari oke bagaimana sekarang Oh ya oke lebih gedein aja Pak suaranya tes-tes cek audio ya sudah sudah siap saya coba lanjutkan kembali Oh masih ada yang saya lanjutkan jadi itu adalah tadi yang yang nanti akan saya paparkan ke depan adalah kurang lebih berkaitan dengan juknis 185 ya sebagai dasar bahwa untuk penerapan K3 di pertambangan dan sebelum kita bicara lebih jauh berkaitan dengan penerapan ketiga pertambangan satu hal yang wajib untuk diketahui dan dipahami bagi rekan-rekan yang nantinya akan bekerja atau mungkin sudah bekerja adalah terkait bisnis proses karena bagaimana mungkin kita bisa menerapkan standar K3 yang secara komprehensif dan mengenai bila mana kita sendiri tidak paham tentang bisnis proses dalam hal ini seperti yang tampil di depan layar rekan-rekan semuanya adalah bisnis proses untuk operasional pertambangan tapi saya di gambar ini saya ilustrasikan yang saya ambil adalah untuk pertambangan batu barang ya ini saya ambil dari eti Indonesia proses eh bisnis proses pertambangan dimulai dari tahapan eksplorasi di eksplorasi sendiri ada subsub kegiatan sendiri ya diantaranya adalah perizinan tambang kemudian laporan eksplorasi ada namanya FS atau visibility study kemudian ada rencana penambangan setelah proses eksplorasi ini yang dimana ada penyelidikan umum dan eksplorasi secara umum kemudian nanti akan masuk di tahapan pembersihan lahan kami menyebutnya adalah land clearing land clearing ini adalah salah satu aktivitasnya mengupas atau membersihkan lapisan topsoil ya lapisan topsoil ini adalah itu tidak boleh kita buang tapi harus kita simpan kenapa topsoil itu harus kita simpan karena ini nanti akan dipergunakan pada saat reklamasi atau pemulihan atau rebuisasi nantinya setelah proses pembersihan lahan selanjutnya ada proses pengeboran peledakan dan pembukaan batuan penutup atau overbarden ya situ kemudian nanti ada proses pengerukan tanah tanah pucuk nanti akan dipupas sampai nanti akhirnya muncul kelihatan batu baranya di sisi yang lain sementara proses pengupasan dari pemindahan batuan penutup atau tanah penutup itu juga dilakukan kegiatan reklamasi atau penanaman kembali kemudian nanti kalau batu baranya sudah terkupas dia dilanjutkan proses selanjutnya penambangan ya penambangan batu baranya ada pemacaan pencucian terus pengangkutan dan seterusnya sampai ke dikirim kepada user atau pengguna ya itu kalau untuk bisnis proses di batu barang kalau di perusahaan pertambangan yang lain misalnya nikel emas dan lain sebagainya kurang lebih sama jadi ada tahapan penyelidikan umum ada eksplorasi ada studi layakan ada rencana penambangan ada persiapan dan konstruksi ada proses penambangan kemudian ada pengolahan bahan galian pemasaran dan reklamasi sebenarnya reklamasi sendiri itu dilakukan seiring berjalannya semua proses ini bukan di terakhir tapi seiring berjalan itu dia terus dilakukan proses kemudian harus reklamasi kenapa kita harus tahu karena nanti kita akan mengidentifikasi potensi bahaya dan menerapkan EHS plan jadi kita harus tahu sekuens atau bisnis prosesnya seperti itu dengan kita tahu bisnis prosesnya kita bisa mengidentifikasi potensi bahaya dari setiap tahapan kegiatan kalau kita bicara penambangan secara umum penambangan itu bisa dikategorikan menjadi dua yaitu ada yang disebut open pit ya tambang terbuka dan ada underground mining atau bisa juga kombinasi dari keduanya ya seperti di gambar yang sebelah kiri bawah ini adalah kombinasi sebelumnya ada aktivitas open pit pertambangan terbuka kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan underground mining jadi dari dua pertambangan namun meskipun ada dua jenis pertambangan yang berbeda baik itu underground ataupun surface open pit dan underground tetap bicara k3 itu k3 pertambangan terdiri dari dua aspek utama dua aspek utama yaitu ko dan k3 ko itu apa k3 itu apa ko adalah keselamatan operasi sementara k3 adalah keselamatan kesehatan kerja ditambar dengan satu lagi adalah lingkungan hidup seperti itu Hai nah inilah yang sedikit agak berbeda dengan SMK SMK3 sesuai dengan PP50 ya di pertambangan ada ko keselamatan operasional kita coba bahas satu-satu kalau kita bicara k3 itu skupnya ada tiga aspek yaitu keselamatan kerja kesehatan kerja dan lingkungan kerja disini bukan lingkungan hidup ya rekan-rekan berbeda soalnya lingkungan kerja dengan lingkungan hidup poin yang pertama terkait keselamatan kerja skup dari keselamatan kerja kalau untuk teman-teman praktisi yang saat ini mungkin belum bergabung di sektor pertambangan atau yang ada berencana di pertambangan atau mungkin yang sudah bergabung di sektor pertambangan saya akan mengingatkan kembali bahwa skup konsen untuk keselamatan kerja itu terdiri dari tujuh aspek ya ada manajemen resiko ada program keselamatan kerja biasanya kita nyebut HSE plan atau juga OTP objective target plan ada juga terus selanjutnya adalah kampanye administrasi keselamatan kerja manajemen keadaan darurat inspeksi keselamatan kerja penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya ini adalah tujuh aspek yang berkaitan dengan keselamatan kerja kita coba ulas satu persatu mulai dari hal manajemen resiko ya Hai manajemen resiko tahapannya dimulai dari menetapkan konteks yang menetapkan konteks-konteks ini terdiri dari dua hal yaitu faktor internal ya konteks internal dan ada faktor konteks eksternal konteks internal itu apa adalah segala jenis kegiatan yang bersifat prosesnya itu rutin atau non-rutin jadi kita melakukan identifikasi pekerjaan kita itu pekerjaan A ini pekerjaan yang sifatnya rutin atau tidak rutin itu kita identifikasi yang selanjutnya selain proses ini masuk kategori rutin atau tidak rutin apakah proses kegiatan ini ada perubahan atau tidak perubahan itu bermacam-macam mulai dari perubahan organisasi perubahan lingkungan perubahan kegiatan bahan material itu perubahan-perubahan itu kita identifikasi kemudian kondisi normal atau abnormal kemudian peraturan ya peraturannya ada tidak dari satu kegiatan ini menyalahi dari aturan baik itu aturan internal perusahaan ataupun aturan dari pemerintah atau regulasi terkait itu adalah konteks internal yang selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah konteks eksternal konteks eksternal itu artinya yang dari luar perusahaan contoh budaya budaya masyarakat setempat misalnya kan kalau pertambangan itu kita nggak bisa milih ya pertambangan bisa ada di Pulau Jawa bisa ada di Surabaya bisa ada di Kalimantan bisa ada di Freeport di sana di Papua atau di Sumatera nah masing-masing daerah ini punya budaya yang berbeda-beda budaya di Kalimantan Sumatera dan ilmu sebagainya itu berbeda maka itu harus diidentifikasi apakah ada pengaruh terhadap operasional perusahaan selain dari budaya politik hukum keuangan itu juga sangat berpengaruh serta teknologi serta teknologi nah itu aspek internal dan eksternal jadi setelah konteks kita tetapkan kita lanjut kepada proses identifikasi bahaya identifikasi bahaya seperti yang kita tahu aspek bahaya itu terdiri dari aspek bahaya biologi ya seperti sekarang ini sudah 2 tahun hampir 3 tahun kita ya terkait pandemi pandemi covid itu masuk dalam potensi bahaya biologi potensi bahaya fisik kemudian ada potensi bahaya kimia ada potensi ergonomi mekanis psikososial tingkah laku dan kelistrikan nah seperti yang rekan-rekan bisa lihat ini ada satu gambar ilustrasi di samping hampir rata-rata semua perusahaan tambang ini adalah hazard atau potensi bahaya yang signifikan berpotensi menyebabkan kematian contohnya adalah confined space kontak dengan peralatan listrik kemudian ada tenggelam jatuh dari ketinggian crushing atau terjepit falling object ketimpa benda dan uncontrolled pressure atau energi hazard yang saya tampilkan di sini ini ada sorry ada 18 ya ada 18 hazard yang itu signifikan high risk nah setelah kita melakukan proses identifikasi bahaya dan resikonya lanjut kita proses pengendalian resiko mekanismenya sama menggunakan hirarki kontrol pengendalian resiko nah kalau kita di pertambangan ini rekayasa ya rekayasa ini digabungkan antara dua aspek di hirarki kontrol kalau sebelumnya mungkin teman-teman di tempat lain mungkin biasa pakai lima hirarki ya jadi eliminasi substitusi dan seterusnya kalau ini di kami sesuai dengan 1827 ya hirarki kontrol itu rekayasa itu terdiri dari eliminasi dan substitusi kemudian level keduanya ada administratif ya dalam bentuk SOP ya training praktek kerja praktek kerja ini lebih condong kepada on job training instruksi kerja dan terakhir APD APD itu menjadi sistem pengendalian resiko yang terakhir kenapa yang terakhir karena dia sifatnya tidak menghilangkan bahaya dia hanya mengurangi impact atau dampak sebagai contoh seseorang terjepit kalau dia pakai sarung tangan sama tidak pakai sarung tangan dia akan tetap terjepit cuma bedanya kalau pakai sarung tangan mungkin kalau terjepitnya nggak sampai putus gitu ya kalau nggak pakai itu langsung putus sementara kalau pakai itu nggak langsung putus itu kenapa APD menjadi di dalam hirarki pengendalian menjadi yang terakhir pilihannya karena yang paling tidak efektif Nah setelah dilakukan proses penilaian dan pengendalian resiko maka proses selanjutnya di dalam manajemen resiko adalah dilakukan proses pemantauan dan peninjauan nah di dalam proses pemantauan dan peninjauan ini yang perlu harus teman-teman siapkan adalah yang pertama SOP standar ya SOP nya bagaimana tata cara memantau sebuah potensi bahaya dan resiko bagaimana SOP nya memanaj sebuah resiko selain SOP hasil dari manajemen resiko itu harus dikomunikasikan dikomunikasikan ke semua stakeholder dikomunikasikan ke semua user kalau yang tahu bahaya dan resikonya itu cuma teman-teman HSE teman-teman pengawas di lapangan dia tidak tahu maka kecelakaan itu tidak bisa direjuice atau dihilangkan tetap akan selalu terjadi kecelakaan fatal dikomunikasikan dipantau dan ditinjau kemudian selain dikomunikasikan dipantau dan dipastikan pengendalian itu memadai maksudnya bagaimana maksudnya itu kadang kita menentukan kontrol pengendalian itu tidak aplikatif atau tidak bisa diterapkan atau tidak bisa dilaksanakan kenapa tidak bisa diterapkan atau dilaksanakan misalnya kita merekomendasikan pengendalian itu menggunakan metode yang canggih sementara di Indonesia tidak ada di luar negeri ada tapi uangnya tidak ada untuk beli maka hirarki kontrol yang tadi di pengendalian tadi yang diusulkan itu menjadi tidak applicable makanya harus memastikan pengendalian itu memadai melaksanakan pemantauan dan peninjauan jadi tidak hanya dikomunikasikan tapi kita juga harus melaksanakan proses pemantauan itu dari sisi manajemen resiko kita sambung ke yang kedua yaitu tentang program keselamatan kerja atau HIC plan atau OTP nah dalam membuat HIC plan teman-teman praktisi ketiga dan lainnya itu harus mempertimbangkan beberapa hal yang pertama perundang-undangan dan persyaratan jangan sampai nanti kita bikin program justru menyalahi aturan aturan perusahaan atau aturan pemerintah atau menyalahi kebijakan kemudian manajemen resiko itu juga harus diperhatikan evaluasi kinerja program atau kami menyebutnya biasa dengan KPI terus hasil investigasi kecelakaan dan kejadian berbahaya serta ketersediaan sumber daya itu juga harus diperhatikan jangan sampai kita bikin program muluk-muluk ya bagus programnya bagus sekali tapi kita nggak punya sumber daya sumber daya apa? keuangan, finansial atau manpower resource-nya tidak ada jadi dalam membuat program kita harus bisa mengukur itu semuanya jadi poinnya adalah HSE plan atau HSE program itu harus achievable ya jadi reasonable jadi harus reasonable masuk akal achievable yang memungkinkan untuk itu tercapai masuk di elemen yang ketiga sub-elemen ketiga dalam penerapan keselamatan kerja itu mengenai pendidikan dan pelatihan jadi di dalam organisasi perusahaan pertambangan korelasinya dengan keselamatan kerja kita harus menyusun membuat melaksanakan sebuah program pendidikan dan pelatihan nah apa yang harus dipersiapkan yang pertama untuk mengetahui program pendidikan dan pelatihan apa yang sesuai untuk pekerja kita harus mengumpulkan data pekerja dulu ya kita kumpulkan data profesi atau job title atau jabatannya masing-masing jabatan misalnya kami nyebutnya helper kami nyebutnya nipper kami nyebutnya offsider nah ini kan data pekerja ada berapa jumlah offsider atau berapa jumlah helper ada berapa jumlah checker itu di data semuanya kita data job tasknya dia job responsibility nya dia itu apa nah data ini kemudian kita gunakan sebagai bahan untuk menyusun TNA training need analysis ya misalnya atas nama Norvala posisi pekerjaannya fail supervisor kalau fail supervisor itu dia harus bisa P3K jadi kalau ada kecelakaan cepat melakukan pertolongan disitulah TNA ini muncul jadi atas nama Norvala perlu training P3K nah disitu berdasarkan dari data pekerjaan ya pekerja jumlah pekerjanya mengenai teknis pelaksanaan training atau pelatihan program pendidikan dan pelatihan itu bisa dikategorikan menjadi dua yaitu on job training sama off job off job training jadi ada sifatnya training yang resmi di dalam kelas ya sebagai contoh nah di dalam gambar ini kita lihat ada yang gambar yang paling bawah dimana disitu ada banyak orang yang sambil duduk nah itu adalah on job training ya sorry off job training nah kalau on job training misalnya secara ini kita lihat gambar yang ada orang di naik pagar langsung kita ajarkan di lapangan on the field misalnya kebetulan ada karyawan yang mau melakukan pembersihan tandon ya jadi kita praktekkan kita contohkan kepada karyawan tersebut itu on job training off job training bisa juga pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk bekal ketika yang bersangkutan tidak lagi bekerja di perusahaan ya misalnya pelatihan tentang budidaya tanaman budidaya peternakan dan lain sebagainya off job training nah program pelatihan ini harus dilakukan proses pemantauan dan evaluasi jangan sampai programnya itu tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan goal yang di ekspektasikan dari manajemen atau tidak related dengan karir development setelah dipantau dievaluasi maka disampaikanlah rekomendasi berkaitan dengan tindak lanjut dan perbaikan serta peningkatan oke masuk di yang selanjutnya tentang kampanye berkaitan dengan keselamatan kerja nah mekanisme kampanye itu bermacam-macam ya bisa melalui toolbox meeting yang menyebutnya ya meeting sebelum mulai pekerjaan atau press shift meeting awal shift meeting awal shift ada safety meeting ya itu khusus biasanya kita laksanakan seminggu sekali ada safety committee meeting ya atau ada subcontractor meeting jadi khusus antara si owner yang pemilik tambang dengan kontraktor-kontraktor yang bekerja di sekitaran tambang atau di area tambang kontraktor meeting nah di dalam proses meeting itu ada beberapa aspek yang harus menjadi perhatian artinya di dalam meeting kampanye tersebut ada substansi-substansi khusus ya yang dibahas yang pertama peraturan perundangan standar atau SOP-SOP baru atau SOP yang telah diperbaharui ya gitu selanjutnya program K3LH tadi HSE plan atau OTP itu disosialisasikan dalam bentuk kampanye berupa spanduk poster dibahas di dalam meeting kampanye juga bisa mengangkat isu-isu hambatan mengenai keselamatan pertambangan ya atau memperkenalkan keselamatan pertambangan itu apa kemudian bisa juga mengungkapkan atau berisi substansi tentang hasil evaluasi keselamatan pertambangan misalnya di tahun lalu angka kecelakaan kita 10 kemudian target kita di tahun besok harus bisa berkurang 50% itu kita bahas kita sampaikan di dalam kampanye atau dalam bentuk meeting kemudian hasil dari manajemen resiko level kompetensi pekerja itu juga bisa dibahas di dalam proses tahapan kegiatan kampanye masuk di selanjutnya berkaitan administrasi keselamatan kerja administrasi keselamatan kerja untuk pertambangan itu terdiri dari 7 poin ya disini tentang buku tambang jadi setiap daerah pertambangan setiap wilayah pertambangan dipimpin diketuai oleh kepala teknik tambang kepala teknik tambang ini berbeda dengan site manager atau project manager berbedanya dimana bisa saja satu orang itu menjabat sebagai project manager tapi juga menjabat KTT jadi kalau KTT itu adalah jabatan fungsional dari seseorang kalau project manager itu adalah struktural tapi sesuai dengan ke 1827 bahwa KTT itu harus pimpinan tertinggi di dalam perusahaan pertambangan ya nah KTT salah satunya harus berkewajibannya adalah memonitor pelaksanaan administrasi keselamatan pertambangan dimana di dalamnya itu ada buku tambang buku tambang ini adalah sama aja dengan rapotnya perusahaan pertambangan maksudnya rapotnya gimana nanti pada saat ada insiden ada kejadian berbahaya itu wajib ditulis di buku tambang atau pada saat ada kegiatan pengawasan dari inspektor tambang ya inspektor tambang memberikan rekomendasi itu juga wajib ditulis di buku tambang ya disini ada daftar kecelakaan tambang ada dokumentasi kejadian berbahaya laporan keselamatan kerja ada RKAB ya RKAB itu apa rencana kerja anggaran belanja ya tentang keselamatan kerja jadi masing-masing perusahaan sudah harus plotting budget anggaran untuk satu tahun ya plotting anggaran budget untuk satu tahun berkaitan dengan K3 nanti disitu ada poinnya misalnya biaya pelatihan ada biaya penyediaan APD ada biaya sertifikasi kalibrasi ada biaya pembelian peralatan safety baru misalnya ada biaya penambahan personil K3 nah itu semuanya di capture atau dimasukkan di dalam RKAB rencana kerja anggaran belanja di administrasi juga kita harus membuat register terkait peraturan terkait prosedur kebijakan instruksi kerja nah ini ada masuk di dalam dokumen kontrol disitu dokumen dan laporan pemenuhan kompetensi kerja peraturan perundangan kami nyebutnya legal compliance jadi masing-masing perusahaan pertambangan berbeda-beda ada yang mereka mengundang pihak ketiga untuk melakukan legal compliance jadi mengidentifikasi peraturan perundangan apa saja yang ada di Indonesia mana yang sudah comply mana yang sudah dilaksanakan mana yang belum nanti kalau belum dilihat apa dampaknya terhadap perusahaan ini masuk di dalam faktor eksternal oke masuk di selanjutnya adalah manajemen keadaan darurat nah terkait pengelolaan manajemen keadaan darurat ini substansinya yang pertama adalah kita harus melakukan identifikasi dan melakukan penilaian potensi keadaan darurat jadi misalnya suatu tambang open pit terbuka gitu ya open pit tambang terbuka kita identifikasi potensi keadaan daruratnya apa longsor terus potensi daruratnya apa kebakaran terus potensi keadaan daruratnya lagi apa banjir nah itu semuanya di identifikasi setelah kita mengidentifikasi melakukan penilaian potensi keadaan daruratnya kita determine kita tentukan bagaimana tata cara mencegah keadaan itu terjadi sebagai contoh adalah potensi longsor dari lereng maka kita mengundang tim geotechnical expert engineernya bagaimana tingkat kemiringannya sebuah lereng terus bagaimana tingkat bench ketinggian lereng itu berapa maksimal bagaimana struktur batuannya apakah itu batuan yang mudah longsor atau tidak dan seterusnya itu pencegahan keadaan darurat setelah kita mendetermin pencegahan keadaan darurat maka kita juga harus mempersiapkan kesiap-siagaan keadaan darurat kita persiapkan personilnya kita persiapkan timnya untuk mengantisipasi kejadian tersebut terjadi harus apa yang dilakukan kesiap-siagaan darurat biasanya itu dilakukan kegiatan simulasi emergency drill dalam satu tahun kita menentukan ada berapa kali emergency drill yang harus dilakukan berdasarkan hasil dari identifikasi potensi bahaya yang akan terjadi kemudian melakukan respon keadaan darurat kalau kita bicara zero accident itu agak tidak mungkin accident itu pasti ada walaupun cuma lecet lalu keadaan accident lecet itu ada yang di respon oleh petugas IRT emergency response team ada yang tidak nah ini juga perlu dilakukan pelatih maka petugas emergency response team itu harus siap setiap saat nah difikirkan juga dibuatkan SOP nya standarnya bagaimana tata cara memulihkan keadaan darurat jadi supaya setelah pasal kejadian insiden sesegera mungkin bisa kembali pulih bisa kembali beroperasi perusahaan sebagai contoh kalau teman-teman bapak ibu pernah nonton yang film The 33 ya dimana ada 33 orang tertimbun di tambang bawah tanah selama kurang lebih tiga bulan gitu ya nah itu juga pernah terjadi di Indonesia beberapa tambang tambang underground terjadi kejadian tertimbun dan menyelamatkan masyarakat atau pekerjanya nah itu bagaimana caranya supaya dalam waktu singkat dalam waktu segera ini bisa cepat diselamatkan terus bisa cepat kembali pulih rehabilitasi bisa cepat beroperasi kembali perusahaan nah itu dibuatlah skenario plan nah sebagai visualisasi ya ini ada foto jadi kita sediakan di setiap lokasi kantor itu selalu pasti ada satu lemari nah lemari ini adalah perlengkapan untuk area warden jadi setiap area setiap area perkantoran itu kita tunjuk minimal ada tiga orang sebagai fire wardennya kemudian ada disediakan fire extinguisernya kalau di LV atau kendaraan ringan seperti bapak dan ibu lihat ini digambar ada dua tabung ya tabung yang besar sama tabung yang kecil tabung yang besar itu kami sebut fire suppression system jadi dia bekerja secara semi otomatik hampir sama dengan mekanismenya sprint call seperti itu itu adalah bagian dari kesiap-siagaan terhadap keadaan darurat dan pencegahan keadaan darurat masuk di inspeksi keselamatan kerja nah ini juga menjadi bagian yang penting dalam rangka mencegah mengendalikan kondisi keadaan tidak aman atau perilaku tidak aman inspeksi itu berbeda ya bapak ibu dengan audit nah kalau audit ya itu mencari kesesuaian dan ketidaksesuaian tapi kalau inspeksi kita berusaha mengidentifikasi kondisi tidak aman dan perilaku tidak aman tahapannya adalah yang pertama kita harus menentukan perencanaan inspeksi di dalam perencanaan inspeksi kita tentukan dulu nih objeknya di mana arealnya areal mana yang wajib kita inspeksi jadwalnya setiap apa ya terus siapa yang melaksanakan inspeksi metode inspeksinya bagaimana dan apakah itu dibutuhkan biaya atau tidak misalnya kita ambil contoh berjana bertekanan tangki ini kan objeknya kita lihat regulasinya tangki ini perlu diinspeksi atau tidak kita lihat regulasinya oh ada ini termasuk berjana bertekanan ya tangki untuk kompresor terus kita lihat jadwalnya berjana bertekanan itu harus diinspeksi setiap berapa lama setiap 5 tahun gitu ya terus siapa yang wajib melakukan inspeksi petugasnya ada nggak kita petugas ahli ketiga berjana bertekanan yang certified atau kompeten untuk melaksanakan inspeksi oh ternyata tidak ada ya berarti kita panggil pihak ketiga maka disitu akan berbicara biaya nah itu perencanaan maksud di perencanaan inspeksi tahapan selanjutnya adalah persiapan jadi mempersiapkan ya apa yang harus disiapkan yang pertama SOP nya bagaimana SOP inspeksi berjana bertekanan SOP inspeksi areal kerja SOP commissioning ya itu disiapkan SOP nya checklist nya disiapkan alatnya disiapkan itu masuk di tahapan persiapan pelaksanaan lalu kita laksanakan sesuai dengan tadi perencanaan inspeksi kalau misalnya kita inspeksi tentang tingkat kebisingan ya berarti kita setiap berapa lama satu bulan sekali tinggal kita laksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan setelah inspeksi dilakukan nanti kita bisa mengetahui ada kondisi tidak aman atau perilaku tidak aman ada hal positif ada hal negatif nah hal-hal yang negatif tadi kita berikan rekomendasi atau tindak lanjut langsung kepada PIC area atau penanggung jawab area nya tersebut kemudian dilakukanlah evaluasi bagaimana penerapannya bagaimana proses pelaksanaan closing nya kemudian dilakukan laporan ya seperti itu ini di tahapan inspeksi keselamatan kerja nah masuk di poin ke tujuh penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya nah ini mungkin juga yang berbeda dengan teman-teman di sektor lain kalau di naker ada istilahnya kecelakaan kerja ya ini berbeda dengan kecelakaan tambang jadi kalau kami di pertambangan ada dua hal yang harus kita perhatikan apakah ini masuk kecelakaan kerja atau kecelakaan tambang ini berbeda kriteriannya kalau kecelakaan kerja kriteriannya adalah kecelakaan yang terjadi pada karyawan mulai dia berangkat kerja ya menuju tempat kerja melalui jalan yang sama melakukan pekerjaan sampai dia kembali ke rumahnya melalui jalan yang sama nah itu masuk kategori kecelakaan kerja jadi kalau misalnya dia berangkat pagi jam 6 nanti pulang jam 2 di antara itu terjadi kecelakaan misalnya di perjalanan pulang nah itu masuk kecelakaan kerja tapi kita di pertambangan juga ada kecelakaan tambang nah kecelakaan tambang kriteriannya berbeda dengan kecelakaan kerja kecelakaan tambang itu ada 5 kriteria kriteria yang pertama dia harus benar-benar terjadi jadi tidak disengaja tidak diniati tidak memang tujuannya untuk mencelakakan ya murni totally out of the control ya seperti itu itu kriteria yang pertama kriteria yang kedua adalah akibat dari usaha pertambangan Kak jadi misalnya kegiatan usaha pertambangan apa hauling dumping ya terus blasting terus apalagi konstruksi scaffolding nah pada saat itu dilakukan dalam rangka kegiatan operasional tambang maka itu masuk kegiatan usaha pertambangan syarat yang ketiga mengakibatkan cedera pada pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh kepala teknik tambang ya maksudnya apa orang yang karyawan masuk ke area pertambangan sudah pasti diberikan izin oleh kepala teknik tambang ada perbedaan kadang beberapa tambang yang dekat dengan masyarakat atau pemukiman seringkali ada proses interaksi dengan masyarakat setempat ya sebagai contoh di beberapa tambang batubara di Kalimantan itu akses jalan rayanya itu bersebelahan atau dia ketemu perempatan dimana disitu akses hauling roadnya berpapasan dengan akses jalan masyarakat nah kalau yang celaka tertabrak itu masyarakat maka dia tidak masuk kategori pencelakaan tambang karena dia bukan orang yang masuk kategori orang yang diberikan izin oleh kepala teknik tambang untuk berada di wilayah pertambangan nah syarat yang keempat adalah terjadi pada jam kerja pekerja tambang jadi kalau jam kerjanya itu si pagi misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore nah kalau terjadi antara jam itu itu masuk ke celakaan tambang tapi kalau misalnya kejadiannya jam 7 malam sementara dia si pagi jam 7 malamnya itu dia mungkin masih ketok-ketok apa paku dan lainnya dan kemudian terjadi kecelakaan sementara itu diluar shiftnya dia maka itu tidak masuk kategori ya kecuali itu masuk di dalam overtime jadi kalau dia masuk memang ada surat keterangannya dia overtime atau lembur itu masuk kategori jam kerja yang kelima terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan artinya wilayah IUP atau IUPK izin usaha pertambangan nah itu ada wilayahnya ada batasnya ada bordernya kalau dia melewati border itu kejadiannya yaitu tidak masuk kategori nah kecelakaan tambang ini harus memenuhi lima-limanya kalau ada satu aspek yang dia tidak memenuhi atau tidak masuk maka itu bukan kategori kecelakaan tambang melainkan bisa masuk kategori kecelakaan kerja itu mengenai kriteria kecelakaan tambang selanjutnya dari kecelakaan tersebut kita kategorikan klasifikasikan cederanya ya cederanya kita bagi menjadi tiga ya yang disebut kecelakaan tambang nanti ada yang berakibat apa kategori satu cedera ringan yang masuk kategori cedera ringan itu yang bagaimana adalah bila si orang yang mengalami cedera dia tidak mampu kembali bekerja ke posisi semula lebih dari satu hari atau kurang dari tiga minggu itu masuk kategori cedera ringan klasifikasi yang kedua adalah cedera berat ya cedera berat kriterianya yang pertama dia dari sisi waktu dia tidak bisa kembali bekerja ke tempat kerja seperti semula lebih dari tiga minggu nah itu masuk kategori berat kriteria yang kedua adalah tidak bergantung dari lamanya jadi dia mau satu hari mau setengah hari tetap dia masuk kategori cedera berat dengan catatan apa ya catatannya adalah misal mendapatkan pingsan akibat kekurangan oksigen maka itu masuk kategori kecelakaan tambang yang berakibat cedera berat atau ya terjadi patah tulang ya tulang tengkorak tulang bahu tulang lengan sampai ke tulang kaki pokoknya semua kalau terjadi patah tulang itu masuk kategori cedera berat ya ya atau terjadi dislokasi atau keluarnya sendi yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai contoh misalnya saya lagi jalan kemudian saya ke slew kemudian engkel saya sendinya lepas gitu ya terus saya berobat besokannya saya sudah bisa masuk kerja tetap itu masuk kategori cedera berat karena saya mengalami urai sendi atau sendi terlepas dari mangkoknya itu kategori cedera berat yang klasifikasi yang keluar yang ketiga kategori mati nah kalau berdasarkan kemen 55k tahun 1995 yang disebut kategori kecelakaan tambang yang berakibat mati itu adalah kalau si korban meninggal dunia dalam waktu 24 jam nah tapi dengan regulasi yang baru ya pemen SDM 26 dan kemen 18 27 kecelakaan tambang yang berakibat mati adalah bila mana si korban itu mengalami kematian akibat kecelakaan tersebut jadi kalau misalnya hari ini mengalami kecelakaan kemudian dirujuk ke rumah sakit dirawat di rumah sakit setelah satu minggu baru tidak tertolong tetap masuk kategori kecelakaan tambang yang berakibat mati ya itu berkaitan dengan kategori kecelakaan dan klasifikasi nah bila mana terjadi insiden atau kecelakaan atau eksiden di area tambang maka wajib dilakukan proses penyelidikan terhadap kecelakaan dan kejadian berbahaya tersebut lanjut mengenai keselamatan operasional ya tadi kita bicara keselamatan kerja ya sekarang kita bicara ko dari sisi pelaksanaan pengelolaan operasional apa yang harus kita lakukan sebagai praktisi yang pertama adalah menginventarisir mempersiapkan prosedur kerja ya ya oh ini ada cat suara kecil bagaimana pak denny apa suara saya mengecil kembali pak alif cek audio halo 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 ya apakah suara saya mengecil kembali pak terdengar pak terdengar ya oke baik saya lanjutkan prosedur operasi kerja ya jadi kita lakukan proses identifikasi mulai dari penyusunan penetapan penerapan serta pendokumentasian serta evaluasinya jadi kita evaluasi nih SOP-SOP kita review ada yang review per satu tahun ada yang di review per dua tahun terus kalau dia di review ternyata tidak ada perubahan bagaimana tidak masalah tinggal state nanti di dokumen history bahwa di review tanggal sekian tidak ada perubahan atau still applicable masih applicable masih memungkinkan untuk diterapkan nah selanjutnya untuk pengelolaan operasional adalah mengenai izin kerja khusus atau work permit kita ada permit issuer ada permit controller maka ada beberapa izin kerja nah setiap tambang biasanya akan berbeda-beda ya satu sama lain maksudnya berbeda di mana izin kerja apa saja yang diterapkan oleh perusahaan tersebut itu akan berbeda tergantung dari resikonya masing-masing misalnya izin kerja di areal terpencil kalau pertambangannya masih dalam proses eksplorasi ini kan masih remote site masih hutan-hutan maka biasanya akan menerapkan prosedur izin kerja di areal terpencil ya terus izin kerja di atas ketinggian penggalian izin kerja panas izin kerja dingin ya atau cold work ada hot work ya kalau dia ada memang suhu ekstrim suhu dingin yang ekstrim sehingga berakibat berpotensi terjadi apa heat stroke dan cold stroke ya izin kerja ruang terbatas izin kerja di dekat air terus ada izin kerja di areal terbatas ini agak berbeda antara area terpencil dan areal terbatas area terbatas itu maksudnya apa maksudnya adalah di dalam lingkungan kawasan perusahaan pertambangan itu ada area-area yang restriktif atau area terbatas yang nggak boleh diakses sembarang orang misalnya adalah kalau di pertambangan emas itu area processing plant tempat mengolah mineral biji emas jadi tidak boleh orang sembarangan masuk di situ nah misalkan saya ada keperluan untuk masuk ke areal situ melakukan pekerjaan tertentu maka saya wajib membuat izin kerja area terbatas kemudian juga ada izin kerja bekerja di dekat area listrik bertegangan tinggi ada bekerja di sekitar area bertegangan tinggi ini juga ada berbeda nah kalau izin kerja di area bertegangan tinggi itu memang misalnya ada jaringan sutet ada jaringan kalau kami yang di underground itu pakai sistem jaringan middle voltage sama high voltage middle voltage itu dia dengan kapasitas voltase 1000 volt ya kalau yang high voltage itu yang sudah lebih dari 1000 volt nah kalau disitu ada jaringan kapasitas 1000 volt atau lebih dari 1000 volt dan kita mau melakukan aktivitas pekerjaan di situ maka kita wajib membuat izin kerja bekerja di area bertegangan tinggi nah selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan operasional adalah pengelolaan alat pelindung diri atau alat keselamatan nah pengelolaan alat pelindung diri itu mulai dari manajemen APD manajemen APD bisa meliputi dari SOP mulai dari SOP oke masih kecil ya suaranya cek halo bagaimana kalau sekarang? kalau sekarang ya mendingan Pak tapi memang agak sedikit kecil ini ada perubahan atau tidak ya? sepertinya harus mendekat-dekat laptop ya Pak kalau di mic headset kurang terbenu oke saya coba tanpa headset ya ya oke saya lanjutkan baik terima kasih untuk responnya ya baik alat pelindung diri alat pelindung diri mulai dari manajemen ya manajemen APD jadi kita identifikasi kebutuhan APD nya apa kita buat SOP nya kemudian nanti bagaimana mekanisme distribusinya kemudian bagaimana mekanisme pengawasannya jadi biasanya kita juga ada masukan capture di dalam sebuah form inspeksi jadi di dalam form inspeksi kita capture kan disitu apakah helm ini dipakai apakah lampu tambang bawah tanahnya dipakai apakah surface view nya dipakai apakah kondisinya baik atau tidak kemudian juga kita mencipta apa membuat PPE matrix jadi APD apa saja yang berlaku di areal pertambangan areal kita untuk sesuai pekerjaan apa saja jadi kalau Bapak dan Ibu lihat disini misalnya ya di ilustrasi sini ada bagian body saya sebutnya body atau bagian tubuh bagian tubuh itu apa saja APD nya misalnya apron full body harness kapan kita harus menggunakan apron kapan kita harus menggunakan full body harness untuk pekerjaan apa kita menggunakan full body harness dan apron nah disini kita sebutkan disitu yes no yes no dan seterusnya jadi kita buat PPE matrix PPE matrix kalau satu tambang full ya banyak sekali makanya kita delegate ke masing-masing departemen atau masing-masing section untuk membuat PPE matrix sesuai dengan kebutuhan operasional di masing-masing areal tersebut nah masuk di elemen kesehatan kerja jadi kalau tadi kita bicara keselamatan semuanya ya sekarang masuk di elemen kesehatan kerja nah kesehatan kerja ini meliputi pemeriksaan kesehatan ya seperti kita tahu ada di permen cash permen akar terkait pemeriksaan kesehatan yang juga di permen 26 serta 1827 disebutkan pemeriksaan kesehatan kerja untuk pekerja tambang itu terdiri dari empat ya pre-employee sebelum bekerja atau sebelum diterima di sebuah perusahaan ada annual MCU ya annual MCU itu dilakukan periodik untuk perusahaan pertambangan tambang bawah tanah annual MCU itu adalah dilakukan per 6 bulan nah itu sudah dijelaskan di juknis 185 dan 1827 yang berbeda lagi adalah untuk food handler atau penjamu makanan petugas catering terutama adalah cook cook itu juga dilakukan MCU annualnya per 6 bulan selain annual MCU ada lagi MCU khusus ya medical check up khusus medical check up khusus ini dilakukan untuk karyawan spesifik misalnya dengan dicurigai penyakit akibat kerja ya kalau kita curiga ada menderita penyakit akibat kerja maka kita minta untuk dilakukan medical check up dengan item pemeriksaan khusus ada medical check up akhir medical check up akhir itu biasanya dilakukan kepada karyawan yang akan pensiun jadi kita lakukan medical check up nah nanti data pre-employee data annual MCU data MCU khusus data medical check up akhir semuanya dikompil digabung untuk memantau kondisi status kesehatan dari karyawan terkait kesehatan ada pelayanan kesehatan kerja nah mekanisme pelayanan kesehatan kerja ini bisa dilakukan dengan dua sistem bisa dengan secara mandiri jadi perusahaan tambang itu memiliki klinik ya meng-hire dokter atau bisa juga apa menyewa provider untuk mendirikan klinik atau bekerja sama dengan klinik atau rumah sakit di luar area tambang nah jadi mekanismenya anda dua sediakan sendiri di dalam area pertambangan atau bermitra bekerja sama dengan fasilitas kesehatan di sekitar area tambang apa saja pelayanan kesehatannya ya meliputi pelayanan terhadap pertolongan pertama pada kecelakaan terus pengobatan-pengobatan dasar ya tidak sampai ke operasi tapi hanya sifatnya pertolongan pertama jadi kalau misalnya saya mengalami batuk pilak saya mengalami diare nah itu hanya pengobatan nanti kalau perlu penanganan lebih lanjut dokter akan merujuk juga pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan kemudian pengelolaan kelelahan kerja atau fatigue management ini juga diatur seperti di bulan puasa ini ya kami mereview di tempat kerja saya sebelumnya itu mereview pada saat bulan puasa itu terjadi angka kecelakaannya meningkat yang disebabkan oleh fatigue atau kelelahan kenapa begitu karena biasanya pada saat bulan puasa jam tidur itu mengalami pengurangan jadi kalau kita tahu siklus sirkandian itu merekomendasikan bahwa untuk jam tidur seorang dewasa itu paling tidak adalah 7 jam seperti itu nah jadi untuk pengelolaan kelelahan kerja ini banyak sekali metodenya ya yang pertama pencatatan jam tidur yang kedua menggunakan fatigue check alarm jadi di setiap unit kendaraan ya dump truck terutama kendaraan-kendaraan besar itu kita kasih sensor dimana nanti kalau si pengendara itu tanpa kelihatan mengantuk dia akan berbunyi alarmnya kemudian pengelolaan pekerja pada resiko kesehatan tinggi misalnya adalah pekerja-pekerja pada usia lebih dari 50 tahun atau lebih dari 40 tahun ini adalah pekerja yang memiliki resiko tinggi atau juga pekerja pada areal dengan paparan bahan kimia berbahaya misalnya pekerja di area stockpile di batubara nah itu dia dengan paparan tinggi potensi terpapar gas potensi terpapar abu dari batubara nah itu juga harus kita mapping kita manage selanjutnya medical record catatan kesehatan nah medical record tadi seperti yang saya sebutkan ada data-data MCU itu kita simpan paling tidak baru bisa dimusnahkan setelah 5 tahun setelah karyawan itu resign atau karyawan itu pensiun pengelolaan hygiene yaitu pengukuran debu ya kemudian ada ergonomi sebagai contoh ada di gambar ini ya itu ada aktivitas pengangkatan manual memindahkan barang secara manual itu diangkat oleh 10 orang kita ajarkan bagaimana tata cara mengangkat yang baik ya dengan posisi jongkok dan seterusnya pengelolaan makanan dan minuman ini juga sama ya bisa dilakukan dengan dua metode yang pertama menyediakan kantin perusahaan itu sendiri menyediakan kantin atau bekerja sama dengan pihak ketiga pemeriksaan dan diagnosis penyakit akibat kerja ini juga harus dimonitor dan dilakukan secara konsisten yaitu salah satunya dengan memantau dari hasil annual MCU atau MCU tahunan dan juga pemeriksaan pre-employee nah lanjut di poin ketiga tentang lingkungan kerja jadi ini berkaitan dengan pengelolaan pengelolaan terhadap aspek bahaya dan resiko nah lingkungan kerja sendiri pertama yang kita harus monitor harus pantau dan dilakukan pengendalian yang pertama adalah pengelolaan terhadap bahaya debu bahwa setiap pemegang UP atau perusahaan pertambangan itu wajib melakukan pengelolaan ya dan pengendalian terhadap potensi bahaya debu bagaimana pengendaliannya bisa dengan dilakukan mapping dulu ya dilakukan pengukuran berapa sih tingkat bahayanya debu ini kita bisa merujuk ke permenakar nomor 5 tahun 2018 ya tentang NAB nilai ambang batasnya kalau dia masih nilai ambang batasnya masih aman konten dari debunya masih tidak signifikan berbahaya tidak ada logam berat maka mungkin kontrolnya cukup dilakukan penyiraman secara rutin untuk akses area jalan tambang yang berdebu pengendalian kebisingan ya diawali dengan pengelolaannya adalah kita lakukan mapping lakukan pengukuran terhadap tingkat kebisingan ya masing-masing area kita ukur tingkat kebisingannya berapa lalu kita compare dengan NAB nya ya untuk 8 jam kerja maksimal adalah 85 kalau lebih maka kita lakukan pengendalian sesuai dengan hirarki kontrol mulai dari rekayasa sampai ke terakhir adalah APD kemudian pengelolaan getaran ya ini dilakukan pengukuran dan pemetaan terhadap areal-areal yang memiliki potensi bahaya getaran baik getaran whole body ya getaran yang menggetarkan seluruh tubuh atau getaran dari tangan contoh kalau getaran seluruh tubuh pada operator compact pada operator dump truck kalau getaran tangan misalnya pada petugas carpenter ya pada saat dia nyerut pada saat dia menggrinda ya pekerja workshop nah itu adalah getaran yang tangan nah itu dilakukan pengukuran pemantauan terhadap potensi bahaya getaran tersebut dan ditentukan hirarki kontrolnya pengelolaan bahaya pencahayaan sama ya seperti hazard yang lain kita lakukan dulu mappingnya kita ukur pencahayaan masing-masing areal kerja mulai dari kantor sampai ke lapangan ya kemudian nanti kita compare dengan regulasi yang ada SNI ataupun permenaker di permenaker nomor 5 tahun 2018 disitu ada NAB tingkat pencahayaan kemudian pengelolaan bahaya kuantitas dan kualitas udara ya sama kita lakukan pengukuran secara rutin paling tidak 6 bulan sekali ya di aral kerja ini untuk mengukur tingkat suhu udara di lingkungan sekitar ya tujuannya untuk mengetahui apakah ada potensi heat stress atau tidak kemudian terhadap iklim kerja ya ini hampir sama dengan pemantauan kualitas dan kuantitas udara kerja kemudian pengelolaan radiasi nah kita melakukan identifikasi alat-alat apa saja yang dipergunakan di tempat kerja kita yang berpotensi menimbulkan menyebabkan radiasi kemudian pengelolaan bahan kimia ya pengelolaan bahaya biologi nah pengelolaan bahan bahaya kimia kita lakukan identifikasi jenis bahan kimia apa saja yang dipakai di operasional kita sebagai contoh misalnya perusahaan tambang emas dia akan menggunakan borak dia akan menggunakan cyanide dia akan menggunakan merkuri maka masing-masing ini kita pastikan MSDS nya ada MSDS ada kita sosialisasikan sosialisasikan kita training training kita siapkan emergency response timnya bila mana terjadi paparan terhadap bahan kimia tersebut kita siapkan SOP nya dan seterusnya yaitu pengelolaan bahaya kimia pengelolaan bahaya biologi kita lakukan juga identifikasi bahaya-bahaya biologi apa saja sebagai contoh misalnya mulai tahun 2019 2018 akhir itu terjadi pandemi jadi kita langsung identifikasi salah satunya kita lakukan engineering control jadi setiap ruangan kita pasang sekat-sekat pasang screen pakai acrylic atau mica atau plastik gitu ya dan karyawan itu sebelum masuk dilakukan screening dan dilakukan vaksinasi dan seterusnya yaitu bagian dari pengelolaan bahaya biologi bisa juga kita lakukan ka-fogging ya kita lakukan vaksinasi influenza dan lain sebagainya pengelolaan bahaya lingkungan kerja ya lingkungan kerja mulai dari tadi ambien kemudian juga ambien udara kemudian juga psikologisnya kita juga lakukan pemantauan disitu sehingga kalau sudah lakukan pemantauan kita bisa mendetermine kontrol apa yang tepat ko pertambangan keselamatan operasional ini kalau di SMKP itu masuk di elemen 4 ya elemen 4.4 itu ada 5 aspek yang harus diperhatikan terkait keselamatan operasional yang pertama adalah sistem dan pelaksanaan pemeliharaan nah maksudnya apa? maintenance harus ada SOP berkaitan dengan maintenance ada preventive maintenance ada breakdown maintenance ini suatu hal yang berbeda breakdown maintenance itu dilakukan bila mana terjadi kerusakan preventive maintenance itu justru sebelum terjadi kerusakan ada kapan jadwal servis kapan jadwal ganti filter jadwal ganti oli gitu ya ada pengamanan instalasi 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 listrik instalasi penanggal petir nah itu ada SOP nya bagaimana standarnya kriterianya dilakukan inspeksi ya sebagai contoh disini kita capture kan ya ini ada jadwal monthly inspection hari ini tanggal 8 April nomor unit bla 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 commissioning bla 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 nah itu masuk bagian dari keselamatan operasi ya kalau di gambar sebelahnya kita ambil kita lihat ada satu unit telehandler ya itu ada yang warna putih itu harus baru selesai dilakukan inspeksi atau crack inspection ya inspeksi dari keretakan terus yang gambar sling itu ada yang warna hijau-hijau adalah tagging ya tagging bahwa sling itu sudah diinspeksi dan layak pakai ini kan operasional kenapa sih ini hubungannya dengan K3 ya ada hubungannya jadi ada keselamatan jadi penyebab kecelakaan bisa saja karena faktor material ya material ada kan ada faktor main metode ya equipment nah kita pastikan equipment itu juga tidak menjadi sumber penyebab terjadinya sebuah kecelakaan oke kita masih tersisa beberapa slide pengelolaan bahan peledak ya jadi pengelolaan bahan peledak itu mulai dari gudang bahan peledak bagaimana proses penyimpanan bagaimana proses pengangkutannya itu didetermine semuanya kemudian siapa yang melakukan penanganan itu ada kriteria kompetensinya jadi tidak boleh sembarang orang boleh menangani bahan peledak penyimpanan juga sama bahan peledak ini tidak boleh dicampur kalau teman-teman bapak ibu lihat di gambar truk ya ini ada ada satu truk ini pengangkut bahan peledak dia ada kompartemen-kompartemennya ya di bagian belakang itu ada ammonium nitrate terus ada dikasih sekat kemudian diisi oleh emulsion kemudian ada solar dan lain sebagainya kemudian juga pelaksanaan peledakan jadi enggak boleh sembarangan kita main langsung isi ledakin tapi harus ada jadwalnya waktunya lokasinya dimana dan itu harus disosialisasikan seperti itu ini terkait keselamatan operasional pengelolaan bahan peledak dan peledakan selanjutnya adalah perancangan dan rekayasa jadi kalau di kita memodifikasi sesuatu itu boleh tapi harus dilengkapi dengan analisa potensi bahaya dan resikonya dan dilengkapi dengan dokumen MOC management of change lanjut terhadap pemantauan perusahaan jasa pertambangan jadi untuk pemegang IUP atau pemilik area tambang ini biasanya dalam proses penambangannya itu tidak dikerjakan sendiri dia memanggil kontraktor maka disitu harus kita seleksi kontraktornya jangan sampai kita memilih kontraktor yang abal-abal maksudnya abal-abal kita pilih kontraktor yang murah bayarannya murah tapi insiden terus kecelakaan terus gitu ya kecelakaan terus maka itu nanti akan berpengaruh terhadap performa keselamatan pertambangannya seperti itu makanya ada di poin 4.8.1 di SMKP itu adalah persyaratan seleksi penetapan perusahaan jasa pertambangan jadi ada proses kalau teman-teman ingat mungkin ada CSMS kontraktor safety management system nah kita juga menerapkan hal itu terus tanggung jawab pemantuan dan pelaporan perusahaan jasa pertambangan nah biasanya perusahaan jasa pertambangan perusahaan-perusahaan kontraktor yang bekerja di saya bekerja itu kita minta setiap bulan laporan gitu ya bahkan tidak hanya setiap bulan ada laporan harian daily safety report ada weekly safety report ada monthly safety report nanti kita compare kesesuaian datanya antara daily weekly dan monthly nah ini sebagai contoh teman-teman bisa lihat ya ini ada dashboard Desember monthly safety statistics ada PT ABS ada PT ABC ada PT ABD ya kecelakaannya berapa ada leading indikatornya ada ledging indikatornya nah itu dilakukan untuk dalam rangka memonitoring evaluasi perusahaan jasa pertambangan pengelolaan keadaan darurat nah di dalam proses pengelolaan keadaan darurat tadi diawali dengan kita mengidentifikasi potensi bahayanya apa saja potensi keadaan daruratnya apa saja dengan kita sudah mengidentifikasi itu maka kita bisa menentukan peralatan apa saja yang wajib ada kemudian kita bisa menentukan berapa jumlah personil minimum kita bisa menentukan pelatihan apa saja yang wajib dilaksanakan nah kemudian penyediaan dan menyiapkan P3K ini juga sesuai dengan permenangan nomor 15 ya bahwa setiap tempat kerja itu harus ada tersedia kotak P3K nah kotak P3K ini kita siapkan tidak hanya di tempat kerja bahkan di unit-unit kendaraan wajib kita adakan P3K dan kita upgrade kita upgrade kontennya lebih dari standar sebagai contoh di permenangan nomor 15 itu tidak disebutkan disitu harus ada sepalek atau biday maka karena kita hasil identifikasi di tempat kerja kita ada potensi seseorang terjadi patah tulang maka di kotak P3K nya kita siapkan portable untuk bidai penanganan untuk patah tulang serta pembalut elastis ya itu penyediaan kotak P3K kotak P3K ini juga sama harus diinspeksi juga setidaknya satu kali setiap bulan kenapa? untuk memantau stok yang ada disitu kadang kalau kita di lapangan teman-teman itu suka ah saya butuh plaster saya ambil satu-satu lama-kelamaan plasternya abis nah makanya kita perlu rutin inspeksi dan biasanya itu setelah kita inspeksi kita seal pakai kayak kabel tis gitu kayak kabel untuk untuk apar gitu kita seal jadi kalau itu seal nya sudah terbuka berarti ada orang yang membuka atau mempergunakan pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan ya jadi kita kepada karyawan pun kita sampaikan kampanye-kampanye bagaimana bagaimana tata cara apa supaya aman selamat di rumah misalnya tentang pengelolaan penggunaan tabung gas di rumah bagaimana tata cara memasang melepaskan tabung gas bagaimana tata cara memadamkan api dengan metode sederhana menggunakan karung basah atau handuk basah nah itu pelatihan tersebut juga kita lakukan terhadap anggota karyawan termasuk juga kita lakukan program namanya family go to mining jadi artinya kita ajak keluarga karyawan untuk masuk ke areal tambang supaya mengetahui bisnis operasional kegiatan ditambang dan tahu seperti apa suaminya itu bekerja dengan harapan pada saat suaminya pulang ke rumah dengan kondisi capek dia tidak menambah beban atau stres di rumah gitu ya nah itu masuk di dalam program of the job safety oke demikian Pak Denny pemaparan dari saya agak sedikit lebih waktunya dan mohon maaf karena tadi sempat beberapa kali ada gangguan di volume saya kembalikan ke Pak Denny baik terima kasih Pak Valah atas penyampaian materinya dan teman-teman semuanya sebelum kita akan lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab ya saya akan memberikan informasi terlebih dahulu buat teman-teman semuanya oke baik teman-teman semuanya pastikan sudah menginstal aplikasi Mika Pro di handphone teman-teman semuanya dan juga pastikan juga platinum ya tidak silver oke nah pastikan juga teman-teman sudah men-subscribe channel YouTube KC Denny karena disini banyak sekali video-video yang sudah terbit dan nanti untuk rekaman hari ini juga akan ditampilkan di YouTube KC Denny kita akan mulai langsung dari informasi selanjutnya yaitu mengenai SKP dan juga perpanjangan lisensi dipersilahkan kepada KC Denny oke terima kasih Pak Arief luar biasa ya hari ini kita belajar K3 pertamangan lengkap ya nah bagi Bapak Ibu semua teman-teman yang sudah punya SKP alikat 3 umum ataupun lisensi untuk operator petugas atau teknisi pastikan jangan lewat dari 1 tahun karena harus refreshment nah Bapak Ibu semua bisa memperpanjangnya melalui MediaTama ini kita ada diskon 50% ya hanya 999 ribu dan untuk SKP nya hanya 1,5 juta saja lalu Bapak Ibu semua kalau perusahaannya mau sertifikasi SMK3 kita bisa bantu nih sampai dengan tersertifikasi SMK3 untuk kontraktor konstruksi dengan biaya yang sangat terjangkau sekali hanya 19,5 juta saja dan kalau untuk pabrik yaitu hanya 24,5 juta saja Pak bagaimana dengan ISO 9001 14.001 dan PAP 5001 kita juga ada nih paket lengkapnya 4 sertifikasi ya bayar 1 dapat 4 sertifikasi hanya 45 juta saja ya oke kalau Bapak Ibu semua pengen training ahli K3 Umum kebetulan ahli K3 Umum sudah di-close ya sampai dengan hari ini juga belum ada lagi yang menyelenggarakan karena tanggal 16 April Kemenakan menutup semua aktivitas pelatihan jadi baru akan ada lagi ini setelah lebaran itu 1 minggu setelah lebaran yaitu tanggal 12 sampai 28 Mei ini masih ada promo diskonnya ini 3 jutaan saja silahkan hubungi tim MediaTama yang dikenal ya nah kalau pendidikan Bapak Ibu semua SMA bisa ikut yang operator K3 Umum karena ahli K3 Umum Kemenaker wajib minimal D3 berijaza nah kalau sudah punya ahli K3 Umum lanjutin nih ke auditor SMK3 kenapa? karena ini sangat terjangkau sekali dan ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua ketika ditanya apa kelebihan Anda nah kita punya sertifikasi tambahan yaitu auditor SMK3 nah kalau Bapak Ibu semua pendidikannya SMA juga bisa juga pilihannya ke teknisi K3 Listrik ini juga banyak sekali digunakan khususnya teman-teman yang kerja di perlistikan seperti PLN anak perusahaannya PLN Kogindo, PJB dan lain-lain ya Indonesia Power ini menggunakan kompetensi ini termasuk juga pada saat tender ada kewajiban memenuhi ahli K3 Listrik nah ini teman-teman silahkan perusahaannya bergabung di ahli K3 Listrik ini juga hanya 13 jutaan saja nah kalau perusahaan Bapak Ibu semua bergerak di bidang konstruksi harus punya juga nih ahli muda K3 Konstruksi apalagi Indonesia sedang membangun di Kalimantan itu ada kebutuhan banyak sekali untuk ahli muda K3 Konstruksi ini nah kalau kita juga mengawasi perancah kita wajib punya supervisor perancah tapi kalau kita hanya memasang ataupun menginstall perancah cukup yang teknisi K3 Perancah ini biayanya sangat terjangka sekali hanya 3 jutaan saja ya ini diperbolehkan untuk tamatan SMA nah kalau teman-teman tergabung di dalam tim tangkap daurat bisa juga ikut yang petugas peran kebakaran kelas D ini hanya 2 jutaan saja ya teman-teman kok bisa murah sih karena ada diskon referral ada lagi diskon voucher diskon early board jadi diskonnya bertubi-tubi nah ini juga yang petugas P3K ini juga diwajibkan kalau perusahaan Bapak Ibu semua mau SMK3 pasti diminta nih petugas P3K ya nah kalau Pak boleh nggak saya nyicil boleh silahkan Bapak Ibu semua boleh masuk ke MediaTama Online Shop ada Tokopedia nah di Tokopedia teman-teman bisa pilih cicilan 0% dengan menggunakan kartu kredit semua bank ya ini paket kombo lebih murah ya nah kalau teman-teman ada yang nanya Pak di MediaTama setelah training langsung disalurkan nggak kerja nah seperti kalau teman-teman kalau kuliah apakah langsung disalurkan kan nggak tamat kuliah pasti perukuran tinggi menyediakan job fair nah MediaTama juga ada job fairnya silahkan klik di bagian karir di sini di sini banyak sekali lowongan kerja di bidang K3 lingkungan dan mutu ya silahkan masukkan CV-nya di sini tapi pastikan CV-nya harus CV yang menarik nah cara membuat CV yang menarik silahkan masuk ke Mika Pro ada aplikasi Mika Pro di situ ya silahkan nanti di install Mika Pro nanti ada pembuatan CV secara online oke kalau yang ini silahkan Pak Arief oke baik nah untuk menggunakan aplikasi Mika Pro ada juga menu pembuatan CV secara online ya nanti tinggal klik-klik aja terus nanti templatenya langsung bisa teman-teman pilih dan untuk mengunduhnya silahkan menu profile nanti ada klik unduh CV secara otomatis CV akan langsung terdownload nah menarik lagi teman-teman semuanya di MediaTama juga bisa mendapatkan uang saku sampai 3 juta rupiah per bulan caranya gampang banget bisa langsung aja join ke pasukan reseller MediaTama setiap akun Mika Pro teman-teman memiliki kesempatan untuk bisa merekomendasikan temannya untuk mengikuti pelatihan di MediaTama salah satu contohnya adalah teman-teman bisa kita pilih ke profile lalu ada menu referral menu referral ini teman-teman bisa merekomendasikan teman-teman yang ingin ikut ke pelatihan MediaTama contohnya pada saat ingin melakukan pelatihan misalkan K3 kebakaran ya kelas D nah teman-teman bisa masukin aja nih kode referralnya ke kolom kode referral misalkan kode yang ada di layar ini atau punya teman-teman semuanya nanti tinggal di klik aja di copy dan dipastikan ke kolom kode referral nanti teman-teman yang merekomendasikan kode referral ini akan mendapatkan 5% dari harga total penjualan pelatihannya kemudian cara gampangnya lagi adalah teman-teman bisa pilih nih pelatihan yang diinginkan contoh untuk ahli K3 umum silahkan nanti dipilih aja tombol share yang ada di sebelah kanan sebelah logo WhatsApp nanti akan muncul seperti ini bisa dibagikan ke WhatsApp, Telegram, Facebook, ataupun Twitter nanti otomatis ketika di-share ke Telegram contohnya atau WhatsApp akan muncul linknya linknya itu langsung otomatis menuju ke referral teman-teman semuanya jadi silahkan memanfaatkan kesempatan di aplikasi Mika Pro ini untuk mendapatkan uang sebesar 5% dari harga total penjualannya kalau 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan 10 orang teman-teman bisa mendapatkan uang sebesar 3 juta rupiah oke, nah teman-teman ini dia menarik lagi pastikan sampai akhir karena kita akan bagi-bagi door price buku undang-undang regulasi K3 hari ini kepada 1 orang yang beruntung dan stop stay di kesempatan siang hari ini oke, baik jika ada yang ingin informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi kemenakar RI, BNSP, ataupun in-house training segera hubungi di 021-2254-5432 atau di 021-2126-3820 atau bisa juga di chat ke barisma 0815-3261-5243 pastikan juga sudah memfollow sosial media kami di atmediatama di Instagram, Facebook, Tama Media Tama Sertifikasi dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Kak Cideni dan TikTok-nya atkacideni untuk teman-teman, jika ada yang ingin bekerja sama sebagai sponsor untuk produk-produk K3 seperti APAR, Kotak P3K, dan APD atau yang lainnya segera hubungi di 021-2254-5432 atau menariknya lagi adalah jika teman-teman ingin sharing ilmu nih dan ingin mendapatkan passive income di kolega kami membuka kesempatan para instruktur untuk bergabung di komunitas Instruktur Media Tama 2022 silahkan screenshot aja atau bisa hubungi di 0822-311-30869 oke, itu dia tadi informasi buat teman-teman semuanya kita akan lanjutkan lagi ke saat dan diskusi silahkan Pak Denny dan juga Pak Salah oke, terima kasih kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang ada sudah masuk di dalam Q&A kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditulis di Q&A ya bukan di bagian chat karena akan tertimbun dengan chat yang lain oke, ini pertanyaan terkait dengan kecelakaan ini banyak banget pertanyaan dengan kecelakaan pertambangan nih mulai dari Pak Fernando Simanjunta nih Pak Pala katanya ketika ada kecelakaan di underground dan mengakibatkan meninggalnya karyawan apa tindakan pengawas K3 terhadap kecelakaan tersebut dan bagaimana tindakan perusahaan dalam kecelakaan tersebut silahkan Pak Pala oke, baik terima kasih KCD ini dan terima kasih Pak Simanjuntak yang sudah bertanya kalau di underground itu ada selain pengawas K3 ada namanya SIFBOS SIFBOS itu dia yang PIC paling bertanggung jawab di areal underground orang tidak boleh masuk ke underground kalau SIFBOS bilang tidak nah itu yang pertama jadi kita pisahkan dulu nih wawonannya pengawas K3 dengan yang lain seperti itu kalau terjadi kecelakaan di areal underground siapa yang incas pertama kali bergerak adalah SIFBOS SIFBOS itu yang pertama kali akan bergerak tergantung dari kecelakaannya kalau kecelakaannya itu runtuhan maka SIFBOS akan menginstruksikan secara langsung menghentikan pekerjaan dan menutup akses ke underground jadi akses masuk itu akan ditutup justru yang akan dibuka adalah akses keluar kemudian di underground itu ada fasilitas namanya review chamber jadi seperti bunker di dalam bunker jadi begitu ada di tambang underground itu kalau bapak dan ibu pernah buka pernah ngebelah sarang tawon ya atau sarang semut itu dia di dalamnya itu jalurnya ada banyak gitu di lokasi mana dia akan dia runtuh atau celaka jadi dari situ dulu kita kategorikan nah misalnya terjadi di beberapa tahun lalu ya di salah satu perusahaan di Indonesia tertimbun longsor apa yang dilakukan SIFBOS langsung menginstruksikan akses areal tersebut ditutup close kemudian langsung menginformasikan tim IRT emergency response plan menginformasikan seluruh karyawan untuk evakuasi ke lokasi review chamber terdekat korban atau karyawan yang tadi yang di identifikasi dia tertimbun maka kita lakukan proses evakuasi kita lakukan proses evakuasi bila mana ternyata yang bersangkutan itu tidak selamat apa yang dilakukan maka sesuai dengan hak karyawan yang tertera di PKB hak-haknya akan diberikan yaitu satu tunjangan kematian jam sostek dan lain sebagainya nah kalau terjadi insiden yang fatal seperti tadi maka kepala inspektur tambang kalau dia di underground ada kepala inspektur tambang bawah tanah namanya jadi di pertambangan itu ada kepala teknik tambang ada penanggung jawab teknik lingkungan ada kepala tambang bawah tanah nah kalau untuk underground pemimpin utamanya adalah leader utama untuk keselamatannya adalah kepala teknik tambang bawah tanah begitu terjadi insiden kepala teknik tambang bawah tanah wajib membuat laporan kepada inspektur tambang jadi dia tidak boleh delay dia langsung telepon kepada inspektur tambang ke ESDM bahwa telah terjadi insiden runtuh disebutkan disitu itu tidak boleh lebih dari 1x24 jam apalagi kalau fatality itu lapor ke ESDM nah ini nyambung juga nantinya ke pelaporan kecelakaan kerja siapa yang berkewajiban melaporkan kecelakaan kerja kalau itu nanti krisis jadi krisis manajemen itu akan berjalan KTT akan menginformasikan kepada inspektur tambang SIPBOS akan berkoordinasi dengan IRT untuk proses evakuasi tim medik akan melakukan evakuasi termasuk ke pengiriman nanti ke fasilitas medis tim HR akan berkoordinasi ke dinas terkait ke disnaker untuk laporan kecelakaan kerja ke keluarga korban termasuk ke media itu ada tim EA nantinya seperti itu jadi yang dilakukan pertama menutup akses masuk underground kalau itu terjadi longsoran mengevakuasi korban meruncuk ke fasilitas kesehatan jika meninggal dunia kewajiban perusahaan adalah memberikan sesuai hak karyawan mulai dari santunan kematian jam sosteg, BPJS dan lain sebagainya termasuk asuransi jiwanya kemudian pelaporannya pelaporan ke ESDM ke inspektur tambang dan juga ada pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja demikian KCD ini semoga itu bisa menjawab dari pertanyaan peserta webinar kita oke mantap ya teman-teman itulah jawabannya dari pertanyaan dari Pak Fernando Semenjuta lalu terkait dengan pelaporannya tadi nih Pak Pak Sudirman Umar juga bertanya nih kalau terkait dengan tanggung jawab BPJS itu siapa ya HR atau HSE yang harus lapor ke BPJS HR Pak selama pengalaman saya bekerja di sini itu HR HSE hanya membantu menyiapkan data-datanya data hasil insiden investigasi data korbannya kronologi kejadiannya hasil investigasinya itu penyebabnya apa rekomendasi perbaikannya apa untuk mencegah kejadian berulang jadi yang melapor ke eksternal ke NAKER itu adalah dari HR oke jadi kesimpulannya semua dari HR tapi data-datanya bisa berkoordinasi dengan tim HSE gitu ya Pak Pala ya oke berikutnya jadi tim HSE hanya membuat pencatatan saja pencatatan berapa penyakit akibat kerja berapa jumlah kecelakaan nah itu hanya tim HSE disitu ranahnya tidak bawa berkas langsung datang ke nah korban ini laporan gitu BPJS nah itu enggak sampai ke sana oke lanjut Pak Kisman Tangahu bertanya jika seorang kawan mengalami kecelakaan di luar jam kerja tetapi kejadiannya berada pada wilayah tambang kejadian seperti itu masuk dalam kategori yang mana silahkan Pak itu tidak masuk kategori kecelakaan tambang Pak tapi bisa masuk kategori kecelakaan kerja karena dia berada di wilayah kerja itu sudah sangat jelas bahwa kalau kecelakaan tambang dia harus memenuhi 5 unsur itu kalau ada satu yang tidak penuh itu bukan kecelakaan tambang ini kejadian di tahun lalu itu ada salah satu perusahaan tambang di Batubara ya tambang Batubara di Kalimantan jadi kronologinya itu ada unit hauling dump truck itu dengan muatan 30 ton bawang muatan Batubara dia terguling ya dia terguling terus ada satu orang korban nah ternyata itu yang korban satu itu adalah masyarakat setempat gitu ya masyarakat setempat bukan si drivernya si masyarakat setempat itu yang numpang ke hauling dump truck tadi dia numpang mau ke kebun kemudian terjadi kecelakaan dan dia meninggal maka ini bukan kecelakaan tambang yang berakibat mati tetap tadi kecelakaan tambang karena hauling dump trucknya terbalik gitu ya tapi dia bukan kecelakaan tambang yang berakibat mati tapi cuma property damage saja yang mati tadi gimana ya itu kan masyarakat sekitar yang numpang dia tidak minta izin masuk ke areal tambang kepada KTT artinya kan ada lima unsur tuh terjadi di lokasi tambang betul-betul terjadi akibat operasional pertambangan terjadi pada orang yang diberikan izin oleh KTT terjadi di jam kerja kalau kasus yang tadi betul dia di jalan hauling berarti masuk ya kan operasional pertambangan bukan operasional pertambangan karena dia hauling terjadi di sip kerja ya terjadi di sip kerja terus terjadi pada orang yang diberikan izin oh tidak karena dia masyarakat sekitar yang masuk ke areal tambang tanpa izin kepada KTT jadi meskipun memenuhi empat satu tidak dia bukan kategori kecelakaan tambang gitu Pak tapi dari BPJS ke tenaga kerjaan itu di cover atau tidak Pak? harusnya di cover karena itu berada di ranah areal kerja dan dia kan bekerja kalau pekerja tambang itu roster sistem kerjanya roster kayak saya misalnya saya bekerja empat minggu kerja onsite dua minggu di rumah cuti gitu atau empat minggu kerja empat minggu cuti nah kalau saya bekerja di kecelakaan berarti itu saya di masa areal kerja oke jadi masih masuk kategori itu ya tapi diperhatikan juga Pak jangan sampai kecelakaan di areal kerja cuma mohon maaf misalnya dia melakukan karena areal tambang kadang kan ada namanya areal hiburan gitu ya karena kalau dia dia kecelakaannya di luar jam kerja mohon maaf misalnya habis mabuk kepleset gitu ya kebetulan nah itu nggak masuk juga gitu kan oke oke mantap ya lanjut lagi ke pertanyaan ini mungkin pertanyaan teman-teman yang pengen bekerja di dunia pertambangan nih gimana nih Pak Fala tips-tipsnya supaya teman-teman yang fresh graduate ataupun teman-teman yang memang bukan dari K3 atau dia sudah punya sertifikasi K3 atau kayak gimana nih tips-tipsnya supaya kita bisa bekerja di sektor pertambangan khususnya di bagian K3 Pak Padlan bertanya oke ya untuk bisa bekerja di sektor pertambangan yang pasti teman-teman apa tingkatkan kompetensi 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 tadi sudah disebutkan sama Pak Denny jadi K3 itu luas ahli K3 umum itu 14 hari itu mempelajari berbagai hal tapi itu masih kulit-kulitnya inti-intinya ada di spesifik ada K3 konstruksi ada K3 kini nah pertambangan itu sendiri itu merangkum semuanya ada aktivitas konstruksi artinya teman-teman punya sertifikat ahli K3 konstruksi akan tetap bisa masuk bekerja di sektor pertambangan hanya saja mungkin masuknya lewat kontraktor gitu ya bukan owner arealnya misalnya kan kita ada konstruksi bikin bangunan bikin smelter bikin apa kantor nah itu kan biasanya kita manggil perusahaan konstruksi triknya gimana ya untuk yang fresh graduate silahkan ambil sertifikasi kompetensi itu trik yang pertama sertifikasi kompetensinya apa silahkan sesuaikan sesuaikannya maksudnya kalau kita bicara sertifikat kompetensi ada banyak sekali ya ada K3 umum K3 pertambangan juga sudah ada yang dari sertifikasi BNSP kemudian ada K3 konstruksi ada K3 kimia bebas silahkan ambil kalau sudah mengambil itu silahkan cari sasarannya kalau saya punya sertifikat kompetensi konstruksi cari sasarannya perusahaan konstruksi nah kalau mau masuknya di pertambangan tapi cari perusahaan konstruksi yang memang dia memberikan service track record ke perusahaan pertambangan kan biasanya suka ada tuh di website misalnya perusahaan X our client nah dilihat tuh kliennya ada nggak perusahaan tambang di situ masukkan ke situ jadi satu sertifikat kompetensi yang kedua jaringan jaringan link itu bisa didapatkan dengan webinar seperti ini bisa juga dari teman ke teman nah jaringan itu sangat sepengalaman karir saya itu sangat membantu makanya jangan sampai kita cari musuh cari teman sebanyak-banyaknya karena itu nanti akan yang membawa rezeki kita memang rezeki dari yang maha kuasa ya tapi kan lewat perantara orang lain nah kan kebetulan misalnya lewat media tamah ada job fair di media tamah kan itu menjadi perantara jadi jaringan itu penting tuh terus untuk teman-teman fresh graduate ya ini juga dalam tanda kutip menjadi blunder blundernya apa teman-teman terkadang berekspektasi terlalu tinggi misalnya ada satu lawangan kerja sudah dapat informasi bahwa kalau petugas KTB itu gajinya itu 20 sekian 2 digit gitu kan nah kalau jam terbangnya teman-teman sudah sudah mumpuni nanti teman-teman yang nego perusahaan itu akan bertanya kamu mau digaji berapa untuk mau bersedia bekerja di sini itu kalau jam terbang kita sudah lumayan nah kalau teman-teman mohon maaf yang masih fresh graduate jangan dulu pasang argo yang over ya tapi pasang argo juga jangan murahan gitu jangan murahan maksudnya ya teman-teman misalnya bekerja di Kalimantan terus teman-teman domisili di Jakarta ya berhitung lah gitu kan teman-teman kalau misalnya di sana kerja di Kalimantan gaji misalnya 15 juta tapi transportasi harus bayar sendiri mes harus bayar sendiri makan harus nyari sendiri mendingan kerja di Jakarta gaji 3 juta misalnya kan gitu nah jadi silahkan disitu artinya menetapkan angka dalam proses negosiasi gaji misalnya pada saat kita interview yuk oke kamu saya bisa terima nih masuk tapi gajinya misalnya 5 juta gimana mau nggak gitu kan ya silahkan dipikirkan kalau itu masuk ratenya masih ada lebihannya buat nabung ambil gitu kan tapi kalau ternyata wah saya udah nganggur 5 tahun gitu atau 3 tahun atau 1 tahun ya udah lah nggak apa-apa daripada ijazah saya yang nganggur nah itu bisa juga jadi poinnya saya adalah jangan ekspektasinya menjadi tidak rasional silahkan rasional saja rasional karena seringkali teman-teman yang fresh graduate itu beberapa kali yang saya temui pada saat dulu sempat saya melakukan interview adalah tidak rasional saya minta gaji 20 juta pak gitu kan oh oke saya terima masukannya 20 juta saya lihat CV nya kan belum ada pengalaman memang S2 pak gitu kan S2 nggak jamin ya S2 nggak jamin pak karena textbook dengan aktual di lapangan kadang ini gitu loh orang di lapangan harus pintar untuk oke teksnya A ya pelaksanannya belum tentu A tapi yang penting poinnya hasilnya sama dengan A oke itu ya teman-teman ya jadi kalau teman-teman pengen kerja di dunia pambang pastikan yang tadi pertama tadi kompetensi teman-teman tamatan SMA pun boleh juga ya Pak Fala ya enggak pasti D3 kan ya enggak enggak ini karena banyak yang tanya boleh enggak SMA gitu Pak Muhammad Ilmi juga tanya gitu boleh ya Pak ya dan mohon maaf rakan saya safety officer itu paket C pak hmm oke oke paket C jadi lulus SMP dia kerja jadi helper ya kan coba ambil paket C ambil paket C akhirnya dia ambil diklat K3 jadi safety officer oke jadi gitu ya teman-teman ya kalau teman-teman pendidikannya SMA enggak usah gimana-gimana ah saya pendidikannya SMA enggak perlu khawatir ya karena di dunia tambang pasti banyak kebutuhan-kebutuhan yang misalkan cari di konstruksi misalkan teman-teman pasti ada tuh di tambang di K3 nya di sektor konstruksi misalkan lewat jalur subconnya tadi ya kontraktornya mungkin kayak gitu jadi enggak bisa langsung ke misalkan langsung ke PT PAMA Persada misalkan langsung PT ke mana gitu ya langsung ke tambang utamanya lewat anak-anaknya dulu ya anak subcon-subconnya dulu gitu kan ya nah itu tipsnya lalu tadi saya dengar tadi ada jaringan nah ciptakanlah jaringannya sebanyak-banyaknya nih teman-teman ya pentingnya orang dalam yang ber positif tadi ya positif orang dalam tuh kayak gimana dapat informasi duluan siapa tahu misalkan ada kita punya teman eh disini ada lowongan nih nah itu sangat penting juga gitu ya dan yang terakhir tadi lengkapi dengan pelatihan-pelatihan seperti webinar di media TAMA atau pelatihan sertifikasi-sertifikasi yang lain itu sangat membantu juga dan menunjang gitu ya Pak Kala ya oke lanjut lagi nih dari Pak Heri nih dia bertanya terkait dengan APD bagaimana cara untuk kita melakukan pemeliharaan terhadap APD apakah dengan ketetapan tiga enam atau satu tahun kita harus mengikuti itu atau misalkan ada kerusakan terhadap APD tersebut kita harus ganti atau kita dia belum belum rusak tapi dia sudah ngelewatin prosedur harus ganti enam bulan atau satu tahun apakah kita harus langsung ganti juga agak gitu nah ini mungkin sharing dari Pak Fala terkait dengan pemeliharaan APD di sektor tambang silahkan Pak oke kalau kita bicara pemeliharaan APD bicara safety ini seringkali yang benturan dengan manajemen Pak safety ini buang-buang duit aja gitu kan ya betul safety ini cost gitu maka safety itu bisa menjadi cost bisa juga menjadi apa istilahnya investasi investasi gitu ya kenapa bagaimana pengelolaan APD APD ini bisa jadi cost bisa menjadi cost saat tidak terkontrol itu menjadi sangat costly sebagai contoh sepatu sepatu safety yang merek X gitu lah ya harganya 300 ribu kalau dari manufakturnya gitu ya ini beda-beda brand beda-beda dia punya lifetime gitu ya saya nggak boleh nyebutkan merek di sini nanti itu ya kan ada satu brand gitu ya dia walaupun tiga bulan dipakai terus abis itu satu bulan dia nggak dipakai langsung jebol langsung rontok padahal dia dari umur baru kita terima itu baru empat bulan padahal kalau dari spek produknya itu dia bisa bertahan satu tahun tapi kok baru empat bulan udah jebol udah rusak gitu karena dia sifat karetnya itu si solnya dia harus dipakai secara kontinus nggak nggak bisa diistirahatin tapi ada juga brand yang dia sampai maksimal dua tahun lalu bagaimana pengelolaannya misalnya kacamata kacamata itu idealnya itu enam bulan kacamata safety gitu ya yang hitam atau yang clear idealnya enam bulan dia baru rusak bahkan ada yang satu tahun nah yang perlu teman-teman praktisi K3 lakukan adalah melakukan inventory pertama inventory apa penyebab kerusakannya apakah normal normal usage ya apakah perawatan si orangnya misalnya kacamata kacamata itu sebenarnya harusnya dipakai atau dipakai sambil diliatin ya kalau saya taruh di sini kita sebutnya ini dipakai kacamatanya tapi kalau kita taruh di depan mata ini berarti kacamatanya kita lihatin dan dipakai kalau kita cuma kacamata itu dipakai begini dia akan cepat rusak apalagi ditaruh di belakang ketutup sama hasil ya nah itu kita identifikasi normalnya itu dia bisa bertahan sampai satu tahun untuk tidak lecet scratch gitu nah itu kita identifikasi untuk manajemen pengelolaan terus bagaimana dengan penggantian ya kita buat catatan rekodnya begitu dia rusak kita ganti kita berikan kita nggak bisa juga oh ini baru kemarin rusak nanti dia tidak pakai kacamata nanti dia kerja nggak pakai kacamata karena kacamatanya udah burem terus ada lantikan lantingan batu atau lantingan gram kena matanya malah jadi insiden pengobatannya biayanya jauh lebih besar dari ngeganti satu kacamata doang ya kan itu menjadi over budget nantinya jadi kalau ada kerusakan nah tinggal nanti teman-teman ini dari catatan tadi dilihat di review ternyata misalnya atas nama si Valah Januari tanggal 1 dia minta ganti kacamata terus Januari tanggal 15 minta ganti lagi kacamata Februari tanggal ini loh ini kok itu kan kita titikin tuh tandain tuh ada sesuatu ya ada sesuatu pak jangan-jangan dijual betul itu banyak pak kasus kejadiannya mohon maaf gitu ya kalau teman-teman main kebalikpapan ada di satu pasar kebun sayur nah bapak nyari sepatu red wing nyari sepatu yang safety yang keren-keren itu banyak pak disana atau kayak gini Pak Valah kalau rusak rusaknya itu kita ambil baru kita kasih yang asli kayak gitu jadi dia nggak pakai yang jelek lagi gitu betul itu manajemennya begitu jadi penggantian itu hanya bisa dilakukan saat dia menunjukkan barang rusak barang rusaknya dia tunjukkan baru kita kasih penggantinya barang rusak yang tadi sudah kita terima itu kita juga hancurkan lagi iya betul kalau tadi rusaknya cuma scratch ya cuma tergores kaca matanya langsung kita pelinder kita patahin lagi iya betul dan itu nanti dikumpulkan di akhir bulan itu kita destroy bikin berita acaranya pemusnahan APD jadi petugas K3 itu menjadi accountable iya jadi ada istilahnya kalau kami tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis oke itu ya Pak Heri ya jadi maintenance pemeliharaan APD itu pertama tadi kata Pak Pahala tadi kita harus tahu dulu nih ya fungsi dari APD tersebut masing-masing brand itu berbeda-beda lalu akan inventory dan yang paling penting harusnya ada prosedur ya prosedur untuk pemeliharaan atau memberikan APD apakah APD ini dipinjamkan atau APD ini langsung diberikan dengan tanda terima kalau rusak kalau apa bisa diganti jadi tidak mesti nunggu 3 bulan atau 6 bulan kalau misalkan terjadi kerusakan kita bisa minta yang rusaknya tadi harus kita ganti ya tapi tetap harus di inventorykan dicatat jangan-jangan ini permainan atau memang ada sesuatu nih apakah dari penggunanya atau memang dari APD sendiri kualitasnya yang kurang baik kayak gitu ya Pak Heri ya oke lanjut lagi kita langsung buka pertanyaan langsung berbicara dengan instruktur ya Pak Nanda Armanda silahkan di unmute dulu Pak Nanda lalu siapa yang duluan ya rise and dulu ya Bapak Ibu semua ya Pak Sujidno Saputra Pak Yopni Lawo oke Pak Yopni duluan silahkan Pak Yopni oke Pak terima kasih dari mana Pak saya dengan Yopni Lawo dari Balipapan Pak Kalimantan Timur silahkan Pak oke saya mau berbicara mungkin untuk ini Pak untuk lawangan pekerjaan ya kalau saat ini untuk safety untuk ditambang kebanyakan yang kita dapatkan eh perseratan yang utama bukan hanya sebagai safety tapi disitu ada POP itu gimana Pak Nurul karena ya apakah itu wajib atau gimana karena saya tahu saya juga untuk tambang memang POP ya untuk ini bagi-bagi Preskurat itu kan juga jadi ini mungkin teman-teman juga yang lainnya sudah biasa di level migas ya akan ketambang memang akan itu terima kasih Pak terima kasih terima kasih jadi Pak Pala jadi ada semacam blunder juga nih apakah orang yang fresh graduate harus ambil langsung POP atau nanti dia kerja baru di training POP oleh perusahaannya nah ini apakah menjadi persyaratan dasar kalau kita mau kita kerja tambang harus ada POP nih Pak Pala mungkin Pak Pala bisa cerita tentang pengalamannya di tambang oke ya jadi ini sesuai dengan apa standar kompetensi ya bahwa untuk level pengawas yang level pengawas yang punya anak buah dia wajib memiliki sertifikat POP lalu HR perusahaan tambang kenapa buka locker job seeker kok wajib ada POP karena dalam tanda kutip perusahaan itu tidak mau repot nantinya dia harus menreningkan biaya juga biaya lagi proses lagi maka ekspektasinya dia mendapatkan kandidat yang sudah punya sertifikat POP gitu terus apakah yang kami yang belum pernah ini harus ambil sertifikat POP dulu nah sertifikat POP itu baru bisa Bapak mengajukan pelatihan dan sertifikasi POP kalau Bapak sudah bekerja minimal satu tahun di perusahaan tambang itu kalau untuk jadi berjenjang Pak Den kalau dia D3 ya satu tahun kalau S1 enam bulan kalau lepon SMA minimalnya itu terakhir kali adalah 10 tahun oh 10 tahun justru ya boleh ya SMA ambil POP ya Pak boleh Pak boleh karena kan konsennya POP itu adalah bagaimana menjadi seorang pengawas yang berwawasan K3 jadi tidak ada tidak ada pembatasan dari sisi sana nah yang penting dia minimalnya ijazahnya itu SMA oke karena nanti harus tahu baca tulis dan tingkat pemahaman ya ya gitu ya jadi intelektualnya berbeda lah gitu kan terus juga kan ada uji kompetensi ya Pak ya kalau untuk TPP kan uji kompetensi kan ada teknik wawancara peragaan atau portfolio yang harus kita tunjukin ini kayak gitu ya jadi lucu aja kalau misalkan ada fresh graduate yang langsung ambil POP harusnya nggak bisa ya kenapa provider masih menerima ya Pak ya nah itu ada dua kemungkinan Pak ya ada dua kemungkinannya satu mohon maaf sorry to say faktor bisnis hmm karena ketidaktahuan ya karena berpikirannya saya mau cari kerja sementara lockernya menyatakan harus POP gitu kan maka berharap saya ambil POP supaya dapat opportunity challenge untuk itu oh ada mohon maaf ya provider yang nakal saya nggak ini yang penting kan dia jadi untuk sertifikasi itu ada ada untuk POP nanti ada lembaga penyelenggara diklat ada lembaga sertifikasi iya betul yang menguji yang menguji itu bukan yang memberikan diklat tapi lembaga sertifikasi atau BNSP LSP ya LSP gitu lembaga diklat ini kan dia yang penting cari masa cari pendidikan nanti kalau di uji dia nggak lulus itu kan di luar dari ininya ya gitu kan gitu nah itu jadi kalau bisa dari kita sendiri atau lebih baik nunggu dari jatah dari perusahaan yang mentrainingin Pak lebih baik kayak gimana Pak misalkan untuk anak-anak fresh graduate nih Pak kalau sudah bekerja di sektor pertambangan ya ini kita bicara sudah bekerja nih Pak ya ya kan ini nunggu atau nunggu ditrainingin atau training sendiri kan iya 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 karena sudah pasti kalau fresh graduate mau langsung ngambil POP baru lulus kuliah langsung ngambil POP kan nggak bisa karena syarat pertama dia harus berada di sektor pertambangan dulu pertambangan iya nah kalau S1 minimal dia 3 bulan gitu kan kalau SMA minimal 5 tahun gitu kan kan otomatis kalau belum pernah masuk di dunia tambang sama sekali berarti belum bisa ambil iya iya nah sekarang kalau sudah masuk di tambang terus saya belum punya POP saya mau nunggu jatah dari perusahaan dulu atau mau saya training sendiri kan pilihannya gitu iya 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 maka jawabannya satu mau personal development atau tidak kalau mau personal development ingin mengembangkan karir ingin mengembangkan peluang di tempat lain misalnya di perusahaan ini saya kerja udah 5 tahun tapi gaji saya nggak naik-naik gitu ya kan misalnya itu nggak usah teriak-teriak nggak usah demo nggak usah ini nanti di blacklist artinya cacat namanya masih mending saya resign ya iya masih mending resign gitu ya cari tempat yang lain gitu nah salah satunya adalah personal development jadi kita ya udah kumpulin duit cari training sendiri bayar ya kan begitu udah dapet cari locker ada submit pindah metagaji naik gitu karena trainingnya pun nggak terlalu mahal-mahal banget ya Pak cuma sekitar sekarang apalagi kondisi pandemi itu secara online iya betul gitu dan terus Pak kalau misalkan yang eh kalau dia udah kerja tapi pengalamannya kerjanya bukan ditambang misalkan ya maksudnya dia udah 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 pengalaman kerja 5 tahun misalkan di K3 tapi misalkan di K3 konstruksi atau K3 pabrik itu itu masih boleh ikut K3 POP atau harus dia punya pengalaman ditambang dulu kayak gitu pengalaman di sektor pertambangan dulu Pak oh gitu ya iya karena kan sama-sama konstruksi ya meskipun dia konstruksi misalkan kita ambil contoh perusahaan X konstruksi sebelumnya pengalamannya ngerjakan bangunan konstruksi apartemen nah perusahaan X ini ada cabangnya dia yang konstruksi di ranah pertambangan gitu ya nah ini kan sama-sama konstruksi tapi beda beda dalam tanda kutip rujukan regulasinya berbeda environmentalnya berbeda walaupun sama-sama konstruksi jadi ada faktor yang berbeda nah disitulah yang yang kenapa juga gak bisa karena dia harus terpapar dulu dengan aktivitas operasional pertambangan oke lanjut Pak Nanda Armanda sama Pak Supoyo satu lagi pertanyaan silahkan siapa yang duluan Pak Nanda oh Pak Nanda duluan silahkan Pak Nanda dari mana Pak asalnya ya selamat sore Pak Nurfalah Pak Deni salam hormat ya saya dari Jangarta Pak mohon izin bertanya Pak Nurfalah ini Pak terkait dengan SMKP Pak sistem manajemen keselamatan pertambangan ini sebetulnya kontennya seperti apa sih Pak atau mungkin sama dengan sistem manajemen yang berbasis K3 lain nah ini kemudian bagaimana tahapannya untuk kita bisa menjadi auditor SMKP yang bersertifikat dari Gio Minirba karena sebelumnya mohon izin Pak karena kami adalah perusahaan yang berada di bidang facility service Pak nah kebetulan salah satu klien kami di industri pertambangan itu minta bahwa pihak ketiganya juga pihak ketiganya untuk mengimplementasikan SMKP juga Pak saya ingin maksur Pak seperti itu skup sebenarnya skupnya apa sih Pak untuk pihak ketiga seperti kami ini untuk penerapan SMKP itu sih Pak terima kasih Pak Nurfalah oke jadi ada tiga pertanyaan pertama cara cepat ya mengimplementasikan SMKP yang kedua bagaimana kita menjadi seorang auditor SMKP dan yang ketiga ciri-ciri perusahaan yang diwajibkan SMKP Pak silahkan Pak oke baik yang pertama bagaimana bisa menjadi auditor ikuti trainingnya ya trainingnya ada dua training implementasi SMKP baru auditor SMKP trainingnya dimana di pusdiklat SDM untuk SMKP ini spesifik dia tidak diizinkan ke provider manapun gitu beda dengan SMK3 dari nakar memberikan lisens ke media pertama sebagai penyelenggara SMK3 gitu ya kalau SMKP tidak itu dari pusdiklat SDM jadi Bapak harus mendaftar ke sana bisa di tahap ikut yang implementasinya dulu baru ikut kelas auditornya gitu nah sesuai dengan edaran yang terbaru saya dulu sudah ikut implementasi dan auditor SMKP nah cuma saya ikut di bawah tahun 2015 nah dengan edaran yang baru waktu itu tahun 2015 itu providernya masih banyak untuk SMKP nah setelah keluar edaran yang baru bahwa provider itu nggak boleh menyelenggarakan deklat SMKP harus wajib dari SDM maka sertifikat saya dalam tanda kutip unregister jadi tidak teregister oleh SDM artinya tidak laku gitu nah gitu jadi sekarang mulai tahun 2021 itu sudah terbit edaran bahwa untuk SMKP itu wajib dari SDM tidak ada provider yang lain itu dicabut izin untuk penyelenggaraannya gitu terus skupnya SMKP itu siapa yang wajib menyelenggarakan itu ada di Permen SDM 26 1827 dan teknisnya petunjuk teknis konten apa saja itu ada di 185 185 jadi kalau di PP50 kan ada turunannya tuh SMK3 kan yang membahas klausul demi klausul pasal demi pasal atau elemen demi elemen gitu nah kalau di SMKP itu ada di Juknis 185 mudah-mudahan nanti via via Megaprof ya Pak Deni nanti teman-teman bisa unduh itu di ini ada Juknis 185 gitu ya terus tipsnya untuk usaha implementasi SMKP Pak supaya cepat ini ngomongin soal tender nih kayaknya nih Pak Enan Danik bertanya nih sebenarnya yang yang wajib melaksanakan SMKP adalah pemegang IUP pemilik izin atau IUJP izin usaha jasa pertambangan izin usaha jasa pertambangan itu ada dua izin usaha jasa pertambangan inti sama non inti kalau catering itu bukan non inti dia non inti karena dia hanya supporting aja gitu supporting itu maksudnya meskipun nggak ada perusahaan catering tambang ini masih bisa tetap jalan gitu lah nah itu bukan inti namanya nah atau pemegang IUJP kalau perusahaan Bapak pemegang IUJP berarti Bapak wajib kalau perusahaan Bapak izin license perusahaannya bukan IUJP ya misalnya SKT nah itu sebenarnya tidak wajib untuk menerapkan SMKP gitu tapi kalau dari tender menyatakan itu akan lebih baik gitu ya nah caranya gimana biar cepat biar cepat panggil konsultan Pak seperti tadi dari MediaTama konsultan untuk SMK3 gitu ya biar cepat ya udah panggil konsultan karena konsultan yang paling tahu klausul demi klausul itu klausulnya kalau pihak ketiga misalnya perusahaan Bapak nih perusahaan non inti itu ada yang non applicable misalnya pengelolaan bahan peledak kan perusahaan Bapak nggak mengelola bahan peledak maka itu NA nah klausul demi klausul atau elemen demi elemen mana yang yang applicable atau yang sesuai atau berhubungan dan tidak berhubungan yang tahu adalah orang yang sudah pernah ikut training SMKP tentunya kalau di perusahaan Bapak tidak ada cara yang paling cepat paling gampang panggil konsultan yang menyediakan jasa untuk develop SMKP tinggal kembali ke manajemen kalau panggil konsultan pasti ada kos ya kosnya mau nggak nih kan gitu kan kalau mau ya panggil kalau nggak mau keberatan dengan kos itu maka tidak bisa cepat prosesnya gitu sama adalah kayak kita mau ke Bandung gitu kan dari Jakarta kalau mau cepat naik naik pesawat gitu kan dari Soekarno-Hatta tapi satu pesawat misalnya tiketnya 1.800.000 kalau mau agak lambat kita naik bus gitu kan 100.000 kan beda ininya ya oke jadi pemilihan konsultan pun harus dipastikan konsultannya sudah punya pengalaman dan punya kompetensi di bidang SMKP itu ya Pak jangan sampai salah pilih konsultan juga tapi di SMKP nggak ada sertifikasinya ya maksudnya sertifikasi SMKP gitu nggak ada ya untuk perusahaan ya tidak ada betulnya implementasi aja ya salah satu bedanya dengan SMK3 selain tadi ada K3 dan KO kalau SMK3 kan ada sertifikasinya dari pemerintah dari NAKAR gitu ya kalau SMKP itu tidak tidak ada sertifikasinya terus ke SMKP itu auditnya cukup internal audit eksternal itu hanya berdasarkan rekomendasi dari inspektor tambang ya jadi kalau misalnya perusahaan X ini nilai SMKP nya 70% tapi kecelakaannya tinggi gitu kan nah ini inspektor tambang curiga ini jangan-jangan auditnya nggak bener nih karena audit internal nih skornya ditinggi-tinggiin nah saya minta untuk dilakukan audit eksternal deh gitu dilakukan audit eksternal dan yang di Indonesia baru dua perusahaan yang ditunjuk oleh ESDM untuk melaksanakan audit eksternal gitu yang perusahaan lainnya belum ada itu tidak ada sertifikasinya oke sudah pukul tiga lewat nih silahkan Pak Arief di take over kembali baik terima kasih Pak Valah dan juga Pak Denny terima kasih juga teman-teman semuanya sudah hadir di kesempatan siang hari ini dan jangan lupa teman-teman silahkan join ke dalam grup telegram kolega media Tama sebelum kita akhiri ya sesi kolega hari ini mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita kepada Pak Nur Valah dipersilakan oke baik Bapak Ibu rekan-rekan semuanya Pak Denny dan Pak Arief terima kasih atas waktunya sorry sebetulnya ini adalah secuil pengetahuan saya yang bisa saya sharing gitu ya kepada rekan-rekan di luar sana masih banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang banyak dan rekan-rekan jangan sungkan untuk menuntut ilmu atau mencari pengetahuan sekarang teknologi sudah sudah canggih ya dengan dengan terima kasih juga untuk kolega media Tama yang sudah membantu memfasilitasi dengan free webinar ini juga salah satu bagian untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan kita terus terkait peluang bekerja jangan pesimis jangan minder peluang itu selalu ada ya saya background saya bukan orang K3 background saya adalah perawat sebelumnya tapi saya bisa banting setir ke K3 berdasarkan apa yang penting ada niat ya ada niat ada usaha niatnya dibuktikan dengan mengikuti sertifikasi kompetensi pelatihan webinar bertanya ya kemudian dilakukan mencoba untuk apply walaupun misalnya di locker itu menyatakan syarat harus ABCDE ingat orang pintar bisa kalah dengan orang beruntung meskipun kita tidak pintar kita tidak punya pengalaman tapi kita punya luck kita punya keberuntungan maka saya bisa masuk dan bekerja disitu selanjutnya adalah tetap jaga hubungan baik dengan teman ya dengan partisipan yang lainnya dengan rekanan karena itu akan sangat membantu kita untuk di dalam proses melakukan pekerjaan nah at the end yang terakhir kalau bicara K3 K3 itu bukan cuma tanggung jawab orang K3 keselamatan everybody responsibility tidak peduli dia tidak peduli dia bos tidak peduli dia anak buah kalau dia melakukan salah silahkan tegur tidak peduli dia kru helper kalau dia ngasih masukan yang baik untuk keselamatan silahkan terima adopsi lakukan karena keselamatan itu adalah hal mulia menjaga orang lain tetap selamat sama aja dengan ibadah kenapa satu orang celaka berarti kita sudah menciptakan satu orang atau dua orang atau tiga orang anak menjadi yatim karena orang tuanya mengalami kecelakaan dan juga menciptakan janda seperti itu nah jadi K3 itu suatu hal yang mulia oke dan jangan takut kalau dibenci orang K3 itu paling dibenci karena bawel lah inilah judas lah itulah tapi itu tujuannya adalah tadi menyelamatkan nyawa terima kasih oke baik terima kasih Pak Nurfala atas sharingnya pada siang hari ini tapi Pak Nurfala jangan kemana-mana disini juga gak apa-apa dan terima kasih Pak Denny teman-teman juga semuanya sudah hadir pada kesempatan siang hari ini inilah waktu yang ditunggu-tunggu kita akan bagikan ya satu buah buku undang-undang regulasi K3 siapakah yang akan menjadi pemenang kita akan putarkan terlebih dahulu dan buat teman-teman yang nanti namanya muncul silahkan klik raise hand ya sekarang kita turunkan dulu tangannya oke nanti kalau teman-teman ada nama yang muncul silahkan klik siap-siap ini dia siapakah yang akan mendapatkan door price buku undang-undang regulasi K3 ada Bapak Sidik Suko Raharjo ada gak nih Bapak Suko oh tidak ada oke kita akan putarkan lagi ya siapakah yang akan menjadi pemenang buku luar biasa ini Pak Arief Wahyu Arief Santoso selalu hadir setiap acara kolega dari awal kita hadir sampai hari ini selamat kepada Bapak Wahyu Arief Santoso mendapatkan satu buah buku regulasi undang-undang K3 dari MediaTaman nanti akan dihubungkan dihubungi langsung oleh tim MediaTaman baik terima kasih banyak teman-teman semuanya terima kasih banyak Pak Denny, Pak Nurfalah dan jangan lupa untuk hadir kembali di acara webinar kolega minggu depan pastinya di hari Sabtu jam 1 siang dengan topiknya juga menarik topiknya adalah pemeriksaan kesehatan di pemeriksaan kesehatan dan kerja di era pandemi dan untuk seputar pertambangan yaitu peraturan tugas dan tanggung jawab K3 pengawas operasional di pertambangan nah baik teman-teman semuanya jangan lupa hadir kembali minggu depan di Sabtu siang saya Ahiri saya Arief Purwadana saya Denny dan pembicara kita siang hari ini saya Norfalah mengucapkan wabillahi taufiq walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Pak Denny terima kasih Pak Pala terima kasih